Insya Allah ini kita udah live Sebentar saya cek lagi Nge-tag aku gak bisa ya mbak ya Di live Bisa, ntar tak take-nya disini ya Sambil jalan ya Kita Nunggu sebentar lagi Saya tulis caption dulu Teman-teman aku pernah pakai bawah Makannya lama Soalnya Facebook ini notifnya kadang suka terlelat Iya, ini jedanya antara 30 sampai 1 menit insya Allah mbak Sama di live kita sekarang Oke, mbak Afi ntar lagi udah tag ya Baik Oke, sudah ada yang bergabung Baik kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya Di Facebook, dimanapun teman-teman berada Apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa berlimpah Rahmat, nikmat, dan baraka Allah untuk kita semuanya Selamat datang di program Tanya Suka-suka episode 10 Yang di malam hari ini Saya sudah menghadirkan tamu spesial Untuk membahas tema yang spesial Kenapa kalau saya katakan spesial? Karena banyak banget loh Yang Japri ke saya nanya tentang tema ini Yang kalau saya mau jawab Saya juga gak yakin-yakin banget sih ya Karena saya memang tidak punya ilmu basic Untuk memahami dan Ngasih saran yang lebih tepat Nah, oleh karena itu Saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman Dengan menghadirkan ahlinya langsung Dengan menghadirkan narasumber kita Malam hari ini kita akan bicara tentang speech delay Ada yang ngerasa punya tantangan dengan speech delay Saya pribadi ngerasa ya Nanti maka kita akan korek bareng-bareng Dan tanya langsung ke narasumbernya Nah, siapakah narasumber kita di malam hari ini? Beliau adalah seorang ibu dari dua putri soliha Berdomisili di Situarjo Amin Dan beliau sudah menjadi terapis wicara Sudah lama banget Dan kliennya kayaknya sudah ratusan atau bahkan ribuan mungkin ya Dan nanti kita akan bicara bareng Belajar bareng kepada Bunda Afia Latifah Atau saya panggil dengan Mbak Afi Assalamualaikum Mbak Afi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana kabarnya? Selama ya, nggak ketemu Mbak? Ketemunya di Zoom Ketemunya di Zoom gitu ya Jadi Mbak Afi ini salah satu teman yang cukup aktif di Facebook Begitu selain beliau menjadi seorang terapis wicara Beliau juga kesibukannya banyak banget ya Yang terbaru di dunia bikin nih Saya pernah ngijipin masakannya ya Tapi belum saladnya Saladnya segera meluncur nih Mudah-mudahan nanti Kalau pas ada area Surabaya Nah Mbak Afi ini adalah Pemilik dari Rumah Terapi Almas Begitu ya Mbak ya? Oke Nah teman-teman Hari ini kita akan fokus ngobrolin tentang speech delay Teman-teman yang menyaksikan video ini Menyaksikan tayangan ini Boleh banget ya Kalau jika ada Kalau jika Jika ada pertanyaan seputar speech delay Apapun itu Boleh silahkan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar Silahkan dibantu dengan menggunakan format Nama Spasi Domisili Spasi Pertanyaan Kalau bisa pertanyaan ketika menanyakan tentang putra-putrinya Diberi informasi Ini anaknya usia berapa Begitu ya Mbak Afi ya? Ya Nanti biar bisa mudah memberikan tangkepannya Baik oke ya Sekarang kita akan ngomongin tentang speech delay dulu Mbak Afi saya mau tanya dulu nih Sebenarnya speech delay itu apa sih? Speech delay Speech delay Apa ya? Biasanya Gampangnya itu terlambat bicara gitu Jadi Salah satu Bicara Dimana anak Mengalami keterlambatan bicara Gitu Jadi yang seharusnya Di usia tersebut dia sudah bisa bicara Tapi si anak belum bisa bicara Maka dia dikatakan speech delay Gitu Gampangnya seperti itu dah Delay terlambat speech bicara Jadi urusannya tentang terlambat bicara Tapi kan tadi ada tuh kalimatnya Mbak Afi Harusnya dia bisa bicara Tapi dia belum bisa bicara Nah harusnya Standarnya Pada usia berapa sih Orang tua itu seperti Harus khawatir Harus khawatir atau Berapapun usia Pokoknya kalau terlambat bicara harus sudah aware Atau gimana sebenarnya? Ada usia tertentu gak? Bicara yang mulai True speech ya namanya ya True speech atau bicara benar Bicara benar ini maksudnya Bicara dimana dia sudah benar-benar punya makna Gitu ya Jadi apa yang dia suarakan Apa yang dia ujarkan Itu kita bisa paham Orang lain bisa paham Itu namanya true speech Nah itu dimulai di usia satu tahun Jadi kalau satu tahun Anak belum bisa mengucapkan Kata-kata yang punya makna Maka itu sudah harus Aware ya Sudah harus Apa ya Istiaga gitu Sudah harus mulai hati-hati Kok belum ngomong Atau ngomong tapi Gak bisa dipahami Berarti itu belum kategori ngomong Yang true speech Jadi bisa ngoceh Atau Ya sekedar Mama-mama-mama Kayak gitu ya Itu belum Belum dikatakan true speech ya Belum dikatakan bicara yang bermakna Gitu Mbak Jadi Usia satu tahun Kalau anak itu Belum mengeluarkan kalimat bermakna Mengeluarkan kata yang bermakna Yang orang lain bisa paham Maka orang tua Patut waspada dan siaga Di usia satu tahun Gitu ya Mbak Itu Oke Jadi satu tahun lah Satu tahun ya Ada gak sih Batas satu tahun tuh Anak sudah harus mengeluarkan Berapa kata Dan contoh kata yang umumnya Dikeluarkan oleh anak-anak Satu tahun yang Membuat orang tua Oh anakku normal Oh anakku on track Kayak gitu Ada gak Mbak? Satu tahun biasanya Gini Anak itu akan mengucapkan Apa yang Dia sering dengar Jadi selama usia Nol sampai satu tahun Maka dia hanya ada Di fase mendengarkan Mendengar 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 Anak berkomunikasi kan Nah yang sering Diucapkan apa Biasanya itu yang nanti Akan keluar pertama Di satu tahun itu Jadi misalkan Dia diasuh oleh Mbahnya Ini terjadi di anak saya Jadi yang dia Lebih mudah ucapkan Justru Mbah Daripada Ibu Mbah gitu ya Gitu Iya Karena memang dulu Sering sama Mbahnya Gitu ya Jadi yang sering disebut Misalkan nih Ketika dia Sebelum satu tahun itu Sering diajak Bicaranya Hei sini-sini Sama Mbah Gitu Atau misalkan Itu Mbah datang Dan lain sebagainya Jadi apa yang dia dengar Biasanya sih Mama Ayah Gitu ya Tergantung Dia selama ini Sering mendengarnya apa Gitu Berapa kata gitu Ada gak Mbah Misalnya nih Anak kita ternyata Di satu tahun Baru bisa Mama Papa Mama Misalnya Mama berarti Makanakan Itu Perlu siaga Atau enggak Kalau misalnya Hanya tiga Kayak gitu Misalnya Kalau satu tahun Itu kisarannya Untuk ekspresif ya Yang dia Yang dia Bisa ucapkan Itu setidaknya Sepuluh lah ya Sepuluh Sepuluh Minimalnya di Sepuluh Sampai Lima puluhan Tuh lumayan ya Sebenarnya Iya Lima puluh Banyak Ya ampun Itu banyaknya Gitu ya Kalau sedikitnya Setidaknya dia Sepuluh lah ya Jadi biasanya sih Mimik Gitu ya Atau Mimik Mimik dihitung satu Boleh ya Bisa Dihitung satu Mimik ya Mimik itu Disini ngitungnya Bukan berarti Harus yang sudah jelas banget Enggak Misalkan dia hanya Sebatas mam Mam itu mam Gitu ya Oke Asalkan memang benar Mam itu artinya mam Artinya dia ngomong mam Ketika dia memang Ingin makan Dia menunjuk makanan Kalau sekedar mam Mam gitu Bukan Gitu ya Jadi yang benar-benar Dia sesuai Sesuai konteksnya Dan ada makna Yang kita bisa paham Setidaknya ada Sepuluh lah Sepuluh ya Jadi boleh aja ya Kalau misalnya dia Mau bilang Ma'em Teman-teman ini kan Dari banyak kota ya Ma'em itu bahasa Jawa Artinya makan ya Teman-teman Jadi misalnya dia ngomong Mam 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 berarti itu bisa Dihitung satu kata ya Bisa Atau Mimik Itu kan minum ya Apa Kadang cuma Mimik gitu aja Mimik boleh ya Dihitung ya Boleh Atau Ucu 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 Boleh dihitung Tidak harus langsung jelas Karena masih satu tahun Memang Jarang untuk Langsung jelas Artikulasinya Yang penting Kita paham Maksudnya apa Dan itu punya makna Kalau misalnya dia ngomong Mam Berarti dia memang pengen Ma'em gitu Pengen makan gitu ya Oke kita note ya Berarti Di usia satu tahun Setidaknya anak-anak itu Punya Sepuluh sampai lima puluh Minimal lah Kita ambil batas terendahnya Adalah sepuluh Sepuluh kata Yang itu Walaupun tidak jelas Tapi maknanya Bisa kita pahami Dan makna yang sama juga Yang dimaksudkan oleh Putra-putri kita gitu ya Mbak ya Oke usia satu tahun Terus Di usia berapa Sebenarnya orang tua Kalau misalnya nih Ternyata di Salah satu tahun tuh Terus dia belum sepuluh Terus ada nih kan Biasanya ngomong kayak gini kan Gak apa-apa Anak itu mungkin Jalannya duluan Ngomongnya belakangan Itu bener gak sih Kayaknya mitos ya Cuma saya begini sih Kalau untuk berurusan Sama anak Masa sih kita itu Gambling gitu ya Kita itu seperti Spekulasi gitu loh Tunggu aja Ntar juga ngomong Iya kalau ngomong Kalau enggak kan gitu ya Nah itu dia Terus gimana dong Terus waktu sudah berjalan Ya kan Kan gak bisa diundurkan Kalau waktu sudah berjalan Ya kan Dan tidak dilakukan Stimulasi Yang intensif Misalkan ya kan Eman gitu Jadi Ya setidaknya Kalau masih di satu tahun Itu waspada ya Oh kok belum ngomong Nah kalau sudah Di gejala tersebut Kita Oh iya ternyata Anakku belum ngomong Kita cek lainnya lagi Gitu Jadi ada memang Anak-anak itu Yang hanya terlambat biasa Artinya memang Kematangannya dia Yang tertunda gitu Jadi Nanti juga akan Ngomong sendiri Dengan Tetap diajak bermain Di estimulasi gitu ya Itu tetap akan Ngomong sendiri Ada yang seperti itu Gitu loh Jadi dia baru ngomong Di usia dua tahun Misalkan Seperti anak saya yang pertama Itu dia baru ngomong Di usia 22 Jadi 22 bulan Jadi itu sebenarnya Dia hanya Di kematangannya aja Yang memang belum Gitu Kita gak perlu khawatir ya Kalau masakan tuh Ada Ada ininya Sebentar Ada Ceklisnya gitu Ada S dan K berlaku Kalau misalkan Oh ya ini Kayaknya Kita butuh tahu ini nih Di Di kondisi yang bagaimana Kita tidak terlalu khawatir Di kondisi yang bagaimana Kita harus khawatir Dan harus Mencari solusi Ke ahli Gitu kan Jadi Misalkan Di satu tahun Dia belum ngomong Tapi ternyata Si anak Punya masalah lain-lainnya Masalah lain-lainnya Misalkan nih ya Fisik Atau motoriknya Ternyata dia juga Belum bisa Berjalan Satu tahun kan Secara Perkembangan motorik Dia juga sudah mulai Bisa berjalan Berjalan tanpa Pegangan Meskipun hanya Baru beberapa langkah Itu gak apa-apa Ternyata Secara motorik Terjadi Keterlambatan juga Yang cukup Parah Misalkan Jadi ternyata Di satu tahun Masih Ngangkat kepala Saja Belum bisa Atau misalkan Baru diduduk Masih suka Jatuh Oleng Itu kan berarti Memang secara motorik Dia juga ada Keterlambatan Maka kalau Ada motorik Juga terlambat Ini Tanda lagi Berarti dia Bukan hanya Bicaranya yang terlambat Tapi ada motorik Oke Kemudian kita cek lagi Secara Bahasa Reseptif Reseptif Itu Pemahaman Jadi Oke Bicaranya terlambat Tapi dia Paham gak sih Kalau kita ngomong Dan dia Bisa gak sih Mengungkapkan Keinginannya Dengan cara Yang sederhana Meskipun Bukan dalam Bentuk bicara Contohnya Misalkan Bu anak saya Belum bisa bicara Tapi dia Kalau saya ajak Ngomong Dia paham Dia nganggup Dia ngeleng Atau Misalkan Dia nunjuk Jadi mana TV Dia tunjuk Mana matanya Yang cantik Misalkan Biasanya suka Gitu ya Matanya cantik Dia langsung Kedip-kedip Berarti dia Sebenarnya Paham kan Kita ngomong Atau Coba Kemarin Sandalnya Mana ya Yang baru Beli Terus dia Nengok ke arah Sandal Nah berarti Paham Kalau dia Ada pemahaman Seperti itu Berarti dia Hanya telat Di ekspresifnya Kemungkinan Seperti itu Jadi kita Bisa lebih Lebih tenang Tapi kalau Dia ternyata Di usia Satu tahun Dia juga Nggak Paham Dia sibuk Sendiri Kontak mata Nggak ada Dipanggil Nggak Nengok Kemudian Di perintah Dia cuek Diajak main Bareng Juga Nggak Nggak Apa ya Nggak Kooperatif Nggak Nggak Merespon Gitu Jadi Kalau sudah Seperti itu Maka jangan Spekulasi Dengan berharap Nunggu Nanti dia Ngomong Sendiri Iya Oke Berarti S dan K Itu tadi Ada masalah Lain-lainnya Nggak Termasuk juga Masalah makan Minum Jadi Kalau misal Di umur Satu tahun Itu kan Perkembangan Normalnya Sudah bisa Makan padat Jadi makan Seperti kita Nasi Yang Tidak Dihaluskan Lagi Gitu Lauk Oke lah Yang keras-keras Belum ya Kayak daging Rendang Itu mungkin Belum Tapi setidaknya Ibu-inyanya Makan Jadi dia Sudah bisa Punya Apa ya Tempe Sosis Gitu kan Sudah bisa lah ya Yang basic-basic Sayur Wortel Misalkan Dia sudah bisa Tapi kalau Di umur Satu tahun Ternyata Dia juga Punya Masalah Makan Ternyata Dia Baru Bubur Atau Wah Ini Kayaknya Sinyal ya Kita coba Cek-cek Maafi Kamu mati Sebentar Subhanallah Ya Sambil kita Nunggu Maafi ya Teman-teman Jadi saya Coba Review Kembali Apa yang Disampaikan Oleh Beliau Bahwa Yang Pertama Jadi Kita Patut Aware Patut Curiga Dan Waspada Itu ketika Umur Satu Tahun Apa yang Patut kita Curigai Di umur Satu Tahun Yang Pertama Adalah Ketika Dia Belum Bisa Ini ya Istilahnya Kurang dari Sepuluh Kata Jadi kita Coba Cek Anak-anak Kita yang Umur Satu Tahun Apakah Dia Sudah Sepuluh Kata Sepuluh Kata Itu Asumsinya Tidak Harus Jelas Jelas Misalnya Makan Enggak Cuma Dia Ngomong Ma'em Nah Ma'em Ini Boleh Diitung Satu Kemudian Yang Kedua Kita Patut khawatir Kalau Misalnya Belum Begitu Yang Kedua Ada Nggak Motoriknya Yang Mengalami Keterlembatan Juga Di umur Satu Tahun Misalnya Harusnya Sudah Jalan Tapi Masih Duduknya Masih Oleng Ngangkat Kepalanya Masih Belum Kuat Nah Kalau Ini Ada Catatan Kalau ada Catatan Boleh Kemudian Yang Ketiga Saya Tadi Review Dulu Yang Ketiga Adalah Bahasa Reseptif Artinya Kalau Dia Paham Berarti Istilahnya Bahasa Expressing Yang Memang Mengalami Keterlambatan Dan Kita Tidak Terlalu Panik Dan Yang Terakhir Adalah Di Makan Dan Minum Kita Cek Apakah Dia Sudah Bisa Sesuai Dengan Anak Anak Seusianya Mengunya Menelan Dengan Makanan Makanan Padat Jadi Itu Kita Kunci Dulu Jadi Boleh Dibilang Umur Satu Tahun Itu Kita Cek Semuanya Mbak Fy Jadi Ya Satu Tahun Sebenarnya Sebelum Satu Tahun Juga Kalau Terjadi Gejala Yang Cukup Ekstrim Itu Sudah Bisa Sebenarnya Contohnya Gimana Misalkan Begini Ternyata Seumur Saya Pernah Melihat Anak Ya Cek Cek Melvi Sebentar Ini Kayaknya Faktor Sinyal Nanti Kita Coba Hubungkan Kembali Respon Berarti Sebenarnya Itu sudah Deteksi Yang Lebih Dini Lagi Jadi Tidak Usah Nunggu Setahun Sebenarnya Kalau Di Usia-usia Di bawah Satu Tahun Sudah Mulai Seperti Kok Seperti Ada yang Berbeda Kok Dia Belum Dia Diajak Ngomong Di Cilubah Di Ini Kok Nggak Ngelihat Kok Dia Seperti Pandangan Kosong Misalkan Banyak Gejala Di Bawah Satu Untuk Kasus Deteksi Lebih Dini Lagi Sebelum Setahun Sebelum Setahun Cuman Mungkin Tongganya Itu Di Satu Tahun Walaupun Satu Tahun Sebelumnya Kita Bisa Mulai Cek Oke Teman-teman Jadi Itu Yang Kita Kunci Bahwa Umur Satu Tahun Coba Cek Semuanya Dan Satu Hal Lagi Kalau Ada Kalimat Yang Nggak Apa-apa Nggak Ngomong Mungkin Dia Jalan Dulu Itu Mitos Soalnya Ini terjadi Pada Saya Anak Pertama Saya Speech delay Juga Si Tete Sabite Sampai Karena Saya sempat Mikir Sebenarnya Usia Berapa Saya Harus Khawatir Anak Saya Tengah Mengeluarkan Kalimat Saya Tunggu Banyak Informasi Dan Akhirnya Saya Baru Bawa Keterapis Itu Menjilang Dia Tiga Tahun Coba Dan Ya Alhamdulillah Terkejar Tapi Dengan Intensif Juga Istilahnya Stimulus Nya Stimulus Selama Tidak Ada Masalah Juga Dalam Kognitif Insya Allah Terkejar Mbak Jadi Reseptifnya Coba Diingat-ingat Dulu Berarti Reseptifnya Nggak Ada Masalah Tutup Pintu Jadi Dia Diajak Ngomong Apapun Paham Cuma Belum Keluar Kan Gitu Aja Ya Betul Sekarang Kalau Misalnya Kita Bahas Ini Apa Sebabnya Space delay Sebenarnya Apakah Hanya Di Satu Sebab Aja Atau Bisa Jadi Ada Beberapa Sebab Yang Mungkin Ini Perlu Kita Tahu Sebagai Orang Tua Juga Kalau Sebab Itu Apa Ya Kalau Itu Siranahnya Ahli Yang Lebih Ahli Lagi Dokter Mungkin Tapi Dari Sepemahaman Saya Sejauh Ini Yang Saya Pahami Memang Masih Dalam Proses Penelitian Kita Gak Bisa Memastikan Itu Kenapa Cuma Dari Misalkan Apakah Ada Faktor Usia Kandungan Usia Orang Tua Ketika Hamil Tapi Tidak Bisa Juga Dijadikan Itu Penyebab Pasti Gitu Kan Enggak Cuma Itu Faktor Resiko Tinggi Misalkan Dia Hamil Di Usia Lebih Dari 40 Tahun Tapi Ternyata Ada Juga Kasus Lain Yang Usia Ibu Ketika Hamil Lebih Dari 40 Tahun Anaknya Gak Apa-apa Kan Gitu Kan Gitu Ada Juga Jadi Kemudian Kejang Misalkan Dia Pernah Punya Riwayat Kejang Ini Resiko Tinggi Jadi Memang Kebanyakan Punya Impact Masalah Perkembangan Bicara Tapi Ada Kasus Yang Dia Pernah Kejang Ternyata Gak Apa-apa Jadi Walam Kalau saya Melihatnya Tetap Ada Faktor Resiko Tinggi Mungkin Dia Pernah Minum Obat Lebih Dosis Ketika Hamil Bisa Jadi Di luar Yang Direkomendasikan Dokter Atau Dia Pernah Jatuh Ketika Masa-masa Pertumbuhan Misalkan 0-1 Tahun Waktu Bayinya Pernah Jatuh Dari Gelundung Kasur Gelundungnya Parah Maksudnya Agak Tinggi Gitu Dan Kena Lantai Misalkan Gak Ada Empuk Empuk Itu Juga Pernah Ada Kejadian Tapi Ada Juga Anak Yang Gelundung Gak Apa-apa Jadi Tetap Ada Faktor X Kita Gak Bisa Pastikan Itu Sebabnya Dimana Ada Juga Yang Pasti Memang Kalau Yang Parah Itu Ada Kaitannya Dengan Sistem Syaraf Kalau Yang Parah Yang Sampai Motoriknya Terganggu Sampai Dia Benar-benar Apa sih Sebenarnya Ketinggalannya Jauh Itu Berarti Memang Ada Faktor Bawaan Disitu Gitu Tapi Kalau Yang Ringan-ringan Yang Dia Hanya Terlambat Biasa Nanti Ngomong Sendiri Yang Saya Bilang Tadi Kematangannya Saja Yang Memang Lebih Lambat Itu Biasanya Karena Faktor Stimulasinya Stimulasinya Jadi Mungkin Coba Diingat-ingat Kalau Anak Saya Dulu Kejadiannya Karena Memang Gak ada Orang Di rumah Tinggal Di Komplek Jarang Punya Teman Dan Saya Sering Tinggal Untuk Kuliah Jadi Kurang Stimulasinya Kurang Bermainnya Kurang 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 Banyak Taparan Suaranya Juga Kurang Pengalaman Dia Kurang Kan Anak Bisa Bicara Itu Karena Dia Sudah Reseptifnya Jalan Artinya Dia Paham Dengan Lingkungan Dia Mengalami Banyak Hal Dia Mendengar Banyak Hal Mengalami Banyak Hal Melihat Banyak Hal Kemudian Diproses Di Otak Dan Salah Satu Respon Yang Muncul Adalah Dia Bicara Kalau Anak Kurang Stimulasi Apa Yang Mau Dikeluarkan Kalau Yang Dimasukkan Juga Tidak Banyak Kan Logikanya Begitu Kalau Yang Ringan Biasanya Karena Pola Asuh Bisa Karena Kurang Stimulasi Atau Karena Terpapar Gadget Kalau Yang Terakhir Terakhir Ini Kasus Belakang Banyak Jadi Yang Tadinya Dia Sebenarnya Baik-baik Saja Insyaallah Tapi Karena Kena gadget Jarang Diajak Interaksi Sama Manusia Lebih Banyak Diberi Gadget Akhirnya Terjadilah Hambatan Komunikasi Tapi Ada Orang tua Yang Bilang Saya Ngasih Gadget Nya Juga Gadget Film Anak Muslim Yang Bas Indonesia Gimana Kalau Jawab Begitu Begini Mulai Umur Berapa Dulu Saya Pernah Dapat Kasus Yang Paling Kecil Anak Umur 6 Bulan Sudah Diberi Gadget Jadi Sudah Dikasih Game Game Yang Sederhana Yang Tinggal Tutul Tutul Layar Itu Umur 6 Bulan Sampai Di usia Hampir 2 Tahun Dia Tidak Tertarik Mainan Apapun Jadi Normalnya Anak Lihat Pistol Pistolan Mobil Tertarik Pengen Memainkan Ini Sama Sekali Tidak Jadi Yang Tertarik Hanya HP Sampai Dia Berusaha Merebut HP Saya Ada HP Siapapun Yang Dia Lihat Dia Berusaha Saya Kasih Mainan Apapun Dia Tidak Tertarik Ini Meskipun Tontonannya Edukatif Kalau Sudah Seperti Ini Tetap Mengganggu Tentang Lainnya Lagi Dia Sering Diberi Tontonan Juga Youtube Memang Edukatif Disitu Ada Identifikasi Warna Benda Kemudian Yang Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Dia Memang Bisa Bicara Tapi Bicaranya Akhirnya Menirukan Seperti HP Jadi Menjadi Masalah Dari Sisi Bicara Jadi Bahkan Dia Bisa Baca Tadi Saya Share Di Acara Siang Bahkan Ada Yang Anak Bisa Baca Tanpa Diajarin Itu Karena Dari HP Memang Sudah Include Auditory Sama Visual Jadi Tulisan Ada Suara Ada Cuma Kemudian Problemnya Dia Mengucapkan Itu Spontan Saja Tanpa Ada Keperluannya Tidak Sesuai Konteksnya Jadi Dia Tiba-tiba Misalkan Apapun Benda Yang ada Di rumah Saya Dia Sebut Misalkan Window Door Cell Table Misalkan Dia Paham Tetapi Ketika Diajak Komunikasi Eh Namamu Siapa Dia Tidak Ngerti Kamu Tadi Sudah Mandi Tidak Ngerti Tadi Kesini Diantar Siapa Tidak Ngerti Umur Berapa Waktu itu Hampir Tiga Dua Setengah Jadi Memang Produksi Bicaranya Banyak Dia Pinter Bahkan Berbahasa Inggris Spellingnya Bagus Tapi Kasarannya Begini Dia Ngomong Sendiri Tidak Digunakan Untuk Ngobrol Sama Orang Tidak Digunakan Untuk Berkomunikasi Jadi Apa Gunanya Jadi Kalau Memang Mau Merangsang Anak Sebaiknya Langsung Dengan Interaksi Langsung Oleh Orang Tua Atau Siapa Yang Ada Dekat Misalkan Ngajarin Jeruk Ngajarin Itu Kucing Ayam Sudah Pakai Suara Kita Aja Enak Bisa Pakai Bantuan Kucing Beneran Ada Kucing Eh Itu Kucing Meong Atau Setidaknya Gambar Poster Misalkan Iya Ini Kucing Meong Atau Pake Boneka Kucing Boneka Tangan Dan lain-lain Mbak Ada lagi Nggak Tadi saya catatkan Ada Yang Kemungkinan Kemungkinan Menjadi Penyebab Ya Kayak tadi Usia Kehamilan Ibu Kemudian Kejang Jatuh Sistem Saraf Stimulasi Kepapar Gadget Ada lagi Nggak Mbak Misalnya Waktu Anakku Spice delay Ada teman juga Yang anaknya Spice delay Terus Waktu dia Keterapi Keterapi Bicara Anaknya itu Salah satu Terapinya itu Dimasas nih Dinding Dinding Apa Dinding Mulutnya Terus Anak saya Nggak dimasasas Karena saya Ini terlalu Pede ya Sok tau Kenapa Anak saya Nggak dimasasas Kayak anak Dia Ya kan Ibu beda 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 sebab Nah itu yang dimasas Masas itu Kenapa Mbak Kalau yang dimasas Itu kalau dia Ada masalah Memang Di organ Biasanya yang punya Masalah makan Minum Itu dimasas Oh gitu Itu apa Berarti karena Fungsi Apa Jadi Karena bentuknya Atau gimana ya Kan Sebenarnya Fungsi Organ-organ Mulut ini ya Mulut itu Fungsi primernya Itu kan makan Makan minum ya Menelan Termasuk di dalamnya Menelan Menghisap Mengunyah Gitu kan Fungsi sekundernya Baru bicara Nah kalau dia punya Masalah makan minum Biasanya dimasas Jadi berarti Dia mungkin ototnya Terlalu lemah Gitu kan Bisa jadi Jadi dia nge-cess Terus Jadi dia Nge-cess Nge-cess itu Nguarin ludah Apa Iller itu ya Iller ya Jadi mulutnya Susah Susah ngatup Misalkan Susah minkem Dia buka terus Misalkan Oh gitu ya Kalau dikasih Makan sedikit Keras Nggak bisa Misalkan Muntah lagi Tapi tidak ada Masalah pencernaan Hanya masalah Di area Mulut Itu biasanya Dimasasas Tapi kalau dia Masalahnya Dimasasas Ini perlu Diluruskan Kadang orang tua Malah Anakku kok Nggak dipijat Nah itu Saya itu dulu Sok tahu Kalau sudah dipijat Lega Jadi kalau untuk Memenuhi rasa Senangnya orang tua Ya sudah lah Saya pijat Gini-gini Udah Padahal sebenarnya Kebutuhannya Tidak di sana Iya Itu menarik tuh Saya mengalami Pergulatan batin Jadi Saya pernah ada Di titik terendah Sebagai orang tua Ketika Mendapati Putri pertama kami Saat itu kan Speech delay Bayangkan loh ya Ibunya Kerjanya ngomong Ayahnya Kerjanya ngomong Loh Anaknya kok Nggak bisa ngomong Itu pernah ada Di fase itu Dan ketika Akhirnya kami Memutuskan Untuk datang Ke ahli Meminta Solusi Kita datang Waktu itu Keterapi bicara Kemudian Sama dokter Anaknya Tumbuh kembang Kalau nggak salah ya Beliau Menyampaikan gini Oh ini anak ibu Cuma kurang stimulasi Itu dalam hati Saya nggak terima Sebenarnya Ini jujur ya Kurang stimulasi Gimana sejak Dia dalam kandungan Saya udah bacain buku Udah sering ngomong Nah terus Akhirnya Entah ini bener Atau nggak ya Pemahaman bahwa Ada nggak sih Satu sebab yang Menjadi penyebab Speech delay itu Adalah salah satunya Karena faktor keturunan Ada nggak kayak gitu Kalau dipastikan bahwa Itu ada faktor keturunan Saya nggak berani bilang Begitu juga ya Tapi biasanya Ada gitu Jadi Ada Cara berpikirnya Dibalik Jadi kalau misalkan Bukan berarti Oh disana ada Riwayat Keluarga yang Pernah Telat Sehingga dipastikan Semua keturunan Kebawahnya Pasti ada yang telat Nggak juga sih Nggak bisa kita gitu Tapi dibalik Ketika kita ketemu Kasus Anak terlambat Bicara Kita tanya-tanya Ada nggak di keluarga Biasanya ada Gitu ya Tapi ada juga Nggak ada Gitu Dan Aku menemukan ada Akhirnya Ada ya Ada Dan ternyata Waktu Farisa Farisa anak kedua lahir Dia juga mengalami Keterlambatan Walaupun Tidak Seterlambat Kakaknya Terlambat Yang nomor satu Nah waktu Adik ikon lahir Saya waktu itu Nebak-nebak Ini gimana kabar Anakku nomor tiga Dan ternyata Jauh banget gitu Memang sama Dua kakaknya Istilahnya Kalau boleh dibandingkan Dia on track lah Dengan anak-anak Seusianya Jadi memang berarti Ada ya Kemungkinan bahwa Itu adalah faktor keturunan Dan ketika kita Telusuri ke atas Memang ada Biasanya ada Biasanya ada Semacam nggak terima gitu loh Cuma bentuknya beda-beda Cuma bentuknya Memang beda-beda sih Mbak Jadi ada di Klien saya ini Habis Sepupunya Besok Sepupunya lagi Gitu datang Jadi Ada yang Ada yang kakak Adik Jadi habis kakaknya Kakaknya Lulus gitu ya Kemudian adiknya Terapi Jadi Banyak faktor Ya itu salah satunya saja Tapi nggak usah Terlalu cemas juga sih Nanti selaku Jadi Jadi ketakutan Iya Luar biasa Masya Allah Ini Facebook udah banyak banget Ini yang tanya nih Mbak Kita buka pertanyaan ya Kita Bongkar-bongkar Pertanyaan di Facebook Jadi Teman-teman tadi Di awal Mbak Afi Udah menceritakan tentang Sebenarnya Apa spisile Kapan kita perlu Siaga Dan Gambaran kira-kira Sebabnya Spisile itu apa aja Nah mungkin ada putra-putri kita Ponakan kita Tetangga kita Yang memiliki case yang sama Mudah-mudahan Nanti tayangan ini Bisa menjadi Salah satu gambaran solusi ya Bisa ke depan Gambarannya nanti Harus langkah apa Yang bisa kita lakukan Bisa Dapat Sedikit Pencerahan dari sini Oh iya Mbak Afi Sendiri ini Kuliahnya dimana sih Mbak Saya Satunya Psikologi UNED Psikologi UNED Wah ini berarti Ibu Ini ya Udah ada basic psikologinya Lalu Mbak Kemudian Sepuluh tahun kemudian Jauh banget ya Sepuluh tahun kemudian Saya lulus psikologi itu Tahun 2000 Kemudian Di tahun 2006 Itu saya kuliah lagi D3 Jadi saya mundur ya D3 terapi bicara Terapi bicara Ada ya Mbak Kuliah terapi bicara itu ya Jadi memang khusus Untuk mendalami Terapi bicara Di 2010 Awal Saya lulus Berarti Udah Udah berapa tahun Dari sekarang Tapi sebelum Saya kuliah terapi bicara Saya sudah menjadi Terapis sebenarnya Terapis ABK ABK ya Cuma Lebih ke Pendekatan Terapi trilaku Bukan terapi bicara Gitu Karena basic Sikologi kan Ya 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 Tuh Teman-teman Gak salah kan Saya undang narasumbernya Udah ada Basic psikologinya Ada basic Terapi Bicaranya juga Oke Sekarang saya buka Ke kolom Komentar ya Ada Mbak Reva nih Assalamualaikum Bunda Is Mbak Fie Kita nanti Kapan-kapan ketemu Di kolom renang ya Ini kita Satu Satu tim ya Di Muslimal Swimming Spot Jadi Kita sama-sama Melatih renang Gratis Cukup bayar kami Dengan doa terbaik Yang bisa diberikan Cie Mbak Is Tolok bacain ya Soalnya Facebook Masih restart Tolok bacain ya Ini pertanyaan Dari Mbak Laili Di Surabaya Assalamualaikum Bunda Anak saya Usia 5,5 Tahun Di diagnosis Psikolognya Bukan hanya Speech delay Tapi juga Global development delay Mengalami keterlambatan Dalam aspek bicara Kognitif Motorik kasar Motorik halus Apa yang harus saya lakukan Atau ada artikel Enggak yang bisa saya pelajari Atau hal lebih Yang bisa saya lakukan Untuk anak saya Sudah hampir 3 tahun Diterapi bicara Di Okupasi Dan okupasi Di salah satu rumah sakit 5,5 tahun Diagnosisnya Global development delay Gimana Mbak? 5,5 tahun Terapinya sudah 3 tahun Berarti dia sudah Mulai terapi Di usia Sekitar 2,5 tahun Berarti sebenarnya Cukup Awal juga Intervensi yang dilakukan Masih di Golden age Di bawah 3 tahun Tapi Karena memang Diagnosanya Global development delay GDD Jadi Gampangannya begini Ada keterlambatan Perkembangan yang Menyeluruh Global Jadi Tidak hanya Dimicara Tadi ada Motorik kasar Motorik halus Kognitif Jadi Semua aspek Ada keterlambatan Jadi Terutama Terutama di Aspek Kognitif Kognitif Ini kan terkait Sama kecerdasan Terkait dengan Intelijensi Jadi Daya Pemahaman Dia Jadi ketika Kita mengajarkan Menerapi Ananda Kalau Anak lain Mungkin Butuh Satu kali Dua kali Stimulasi Paham Kalau untuk Ananda Bulai Ini Mungkin Harus butuh Berkali-kali Kan gitu Ya Karena dia punya Hambatan di Masalah Kognitif Berarti Daya Pemahamannya Di bawahnya Umur Umur Si Ananda Gitu kan Jadi Kita gak bisa Paksakan Dia harus Cepat Gitu loh Ini yang harus Dipahami dulu Jadi kita harus Menyadari Kondisi anak Kita Di Apa ya Di Di level Apa dia Yang mampu Dikuasai sekarang Kalau sarang saya Untuk terapinya Ya tetap Harus dilakukan Terus Terus Di rumah sakit Boleh Di klinik Atau di pusat Ada gak Intervensi orang tua Yang bisa dilakukan Di rumah Gitu Oke Ini Tidak Detail ya Motorik Kasarnya Terlambatnya Seperti apa Dia apakah Sudah bisa Berjalan Atau Hanya Istilahnya Atau Jalan juga Belum bisa Misalkan Gitu ya Kemudian Kognitif Ini Kalau saya Tafsirkan Kalau memang Kognitif Berarti Dia Pemahamannya Juga Kurang Jadi Mungkin Disuruh Kadang Paham Kadang Enggak Mungkin Mungkin Bu Laylinya Nanti Bisa Ngasih Deskripsi Lagi Detailnya Intinya Begini Kita harus Ngajak Anak Tersebut Ngajak Anak Berinteraksi Terus Menerus Ngajak Bermain Kita Libatkan Ikut Bermain Bersama Tapi Bermain Yang Diarahkan Jadi Bermain Yang Terarah Misalkan Misalkan Namanya Budi Budi Kita Mama Punya Dompet Ini Lagi Ada Dompet Di Dekat Ini Dompet Bagus Kita Ajarkan Anak Kalau Dia Motorik Halus Maka Dia Kemungkinan Akan Susah Untuk Menggerakkan Tersleting Jadi Ini Bisa Kita Jadikan Bukain Tolong Mama Misalkan Kita Pegangkan Tangannya Disini Kita Bantu Dia Untuk Menggerakkan Begini Nanti Ketemu Benda Apalagi Bisa Misalkan Jadi Sebenarnya Terapi Itu Kalau Untuk Di Rumah Ya Pake Benda Yang Di Rumah Misalkan Kemudian Begini Ini Ada Termos Biasanya Kalau Dia Punya Hambatan Di Motorik Kasar Dia Nggak Bisa Buka Ini Kita Bantu Kita Buka Termos Misalkan Dia Minta Minum Mau Buka Terus Dia Nggak Mau Karena Ngerasa Nggak Bisa Maka Tangannya Kita Pegangkan Disini Kita Bantu Diatasnya Kita Pegangkan Jadi Semua Kegiatan Sehari-hari Yang Anak Masih Punya Hambatan Disitu Itu Yang Kita Latih Jadi Jangan Hanya Melulu Fokus Pada Bicara Jadi Kita Lihat Dulu Dia Sehari-hari Apa Yang Susah Misalkan Lepas Baju Lepas Baju Pun Dia Belum Bisa Misalkan Maka Itu Yang Kita Latih Kenapa Kita Pilih Kegiatan-kegiatan Yang Sehari-hari Yang Di Rumah Karena Itu Yang Nantinya Diputuhkan Dia Untuk Survive Kita Harus Fokus Ke Kemandirian Juga Nggak Mungkin Kita Nanti Dampingi Terus Sampai Usia Besar Kita Pakein Baju Kita Bukain Botolnya Terus Kita Pakein Sendalnya Terus Jadi Kalau Sudah Di Usia Dimana Anak Seharusnya Sudah Ada Kemandirian Kemandirian Sesuai Tingkat Usianya Setidaknya Kalau Lima Setengah Tahun Maka Dia Sudah Bisa Makan Sendiri Sudah Bisa Pake Celana Sendiri Setidaknya Meskipun Nggak Lurus Hal-hal Kayak Gitu Coba Di Checklist Apa Yang Dia Gagal Kok Kegiatan Anak Anak Yang Bukan Seharusnya Yang Normalnya Di Usia Segitu Belum Bisa Dia Masih Kesulitan Usia Segitu Sudah Bisa Tapi Dia Masih Kesulitan Maka Lakukan Saja Yang Kira-kira Dibutuhkan Di rumah Apa Untuk Kemandirian Untuk Mengenai Terapi Lain-lainnya Biarkan Itu Dihandle Oleh Ahli Misalkan Untuk Latihan Keseimbangan Latihan Motorik Halus Yang Sampai Harus Meronce Dan Lain-lain Itu Nanti Di tempat Terapi Tapi Untuk Yang Di rumah Motorik Halus Bisa Dilatih Dengan Mengancing Baju Ngancing Bajunya Sendiri Atau Misalkan Apa Ya Kayak Ini Tadi Masang Jadi Masukkan Hunger Ke Baju Itu Juga Latihan Koordinasi Motorik Jadi Pesan Saya Itu Saja Sambil Semua Kegiatan Tersebut Disuarakan Eh Kita Bantu Mama Jemur Yuk Misalkan Bisa Nggak Ngambil Ini Hunger Tolong Ambilkan Hunger Dong Terus Dia Bingung Nggak Ngerti Apa Itu Hunger Ngambilnya Juga Dimana Dituntun Yuk Kita Ambil Hunger Jadi Semua Kegiatan Itu Disuarakan Dibunyikan Sekarang Jemur Baju Sudah Selesai Jemur Baju Kita Sekarang Ini Apa Jadi Semua Disuarakan Baik Kayak Gitu Ya Bula Mudah Mudahan Ada Progres Dari Ananda Kita Turut Doakan Juga Jadi Kalau Yang Dilakukan Oleh Ahli Sudah Dilakukan Oleh Ahli Maka Ada Hal-hal Yang Bisa Distimulus Oleh Orang Tua Dengan Aktivitas Apa Yang Ada Di Rumah Yang Dekat Dengan Aktivitas Anak Terutama Untuk Melatih Kemandirian Jadi Kayak Gitu Sambil Terus Dibunyikan Kita Pertanyaan Kedua Mbak Ini Kayak Teman Saya Teman Saya Juga Pernah Ada Kasus Kayak Gitu Anak Sekarang Mungkin Usianya Sekitar 11 Tahun Dia Sebih Sedila Juga Mbak Dan Nggak Mau Makan Nasi Juga Karena Trauma Waktu itu Kata Mamanya Ada Hubungannya Tapi Makan Lainnya Mau Nggak Kalau Yang Pak Haris Saya Nggak Tahu Ini Kan Karena Tidak Makan Nasi Kalau Hanya Nasi Saja Tapi Dia Masih Mau Makan Kentang Masih Makan Jagung Ya Sebenarnya Nggak Apa Si Gitu Tapi Kalau Ternyata Nasi Juga Enggak Dan Ternyata Lauk Juga Enggak Mau Semua Enggak Mau Buah Enggak Mau Sayur Enggak Mau Jadi Dia Hanya Minum Susu Misal Atau Hanya Biskuit Biskuit Bisa Jadi Ini Banyak Faktor Kalau Anak Punya Masalah Makan Minum Itu Bisa Jadi Dia Memang Punya Masalah Di Organnya Jadi Mungkin Otot Otot Terlalu Lemah Bisa Atau Dia Punya Masalah Di Apa Ya Banyakan Di Masalah Otot Atau Di Masalah Pencernaan Yang Di Dalam Tapi Ini Agak Jarang Kasus Seperti Ini Tapi Ada Juga Gangguan Makan Minum Ini Lebih Karena Memang Kurang Latihan Aja Gitu Mohon Ikhti Ikhtiarnya Ayah Bunda Para Orang Tua Enggak Tapi Kadang Orang Tua Sering Ter Apa Ya Cepat Menyerah Anakku Gak Mau Akhirnya Ya Sudah Gitu Kan Daripada Gak Makan Akhirnya Ya Sudah Oh Dia Pernah Trauma Karena Pernah Giginya Sakit Atau Saryawan Dipakai Makan Gak Mau Akhirnya Seterusnya Dia Gak Makan Oh Ya Sudah Dikasih Daripada Nanti Dia Dilepeh Lagi Laper Kurus Dan Lain Sebagainya Akhirnya Tidak Dilatih Lagi Padahal Sebenarnya Kalau Kita Lebih Gigih Lagi Itu Berusaha Insyaallah Bisa Saya Pernah Memandu Seorang Teman Hanya Via Online Ya Karena Memang Jauh Jaraknya Keluhannya Sama Tidak Bisa Makan Padat Gitu Saya Pandu Coba Ditelatenin Telatenin Aja Di antara Makanan Halusnya Ini Misalkan Dia Hanya Bisa Makanan Bubur Atau Nasi Tim Yang Benar-benar Dilumer Benar-benar Dilumet Coba Disisipkan Ada Beberapa Butir Nasi Disitu Setidaknya Dia Mengalami Sedikit-sedikit Ada Tekstur Kasar Nanti Besoknya Ditambah Lagi Coba Dicuili Tempe Misalkan Kecil-kecil Nanti Bertahap Cuilannya Diagak Besarin Bertahap Jumlahnya Ditambah Ditelatenin Aja Terus Terus Jangan Jangan Buru-buru Jadi harus Sabar Sampai Berapa Lama Tergantung Tiap Anak Beda-beda Lama-lama Bisa Sekarang Jadi untuk Makanasinya Gitu Kalau Tiga tahun Belum Bicara Tiga tahun Belum Bicara Belum Bicaranya Ini yang Kayak Apa Kalau Dia Paham Apa Enggak Itu kan Kuncinya Tadi Jadi sebelum Kita Mentreatment Itu Saya Selalu Observasi Atau Kalau jarak Jauh Saya Selalu Tanyakan Dia Paham Enggak Reseptifnya Bagus Enggak Jauh Jauh Ngomong Ngerti Kalau Tiga tahun Belum Bisa Bicara Tapi Dia Ternyata Paham Berarti Masalahnya Hanya Diekspresifnya Treatmentnya Tentu Berbeda Kalau Ternyata Dia Pemahamannya Juga Belum Masih Yang Disuruh Juga Enggak Ngerti Dipanggil Pemahamannya Belum Maka Itu dulu Yang Dilatih Jadi Melatihnya Itu Tergantung Nanti Di Kebutuhannya Itu Tapi Yang Bicara Pertama Pemahamannya Asertif Tadi Boleh Nggak Reseptif Boleh Nggak Disimpulkan Ketika Dia Paham Dengan Apa Yang Diungkapkan Orang Sekitarnya Berarti Kita Istilahnya Masih Boleh Cukup Bernafas Lega Tapi Apakah Ini Misalnya Oke Udah Paham Perlu Nggak Datang Keterapis Wicara Karena Usianya Udah Tiga Tahun Misalnya Padahal Perlu Cek Lagi Juga Kalau Memang Sudah Tiga Tahun Saran Saya Tetap Temui Ahli Daripada Kita Spekulasi Betul Karena Udah Tiga Tahun Juga Saya Membawa Tiga Tahun Barangkali Ada faktor Lain Kita Tidak Paham Tapi Ternyata Dia Ada Masalah Apa Mungkin Kekakuan Kekakuan otot Bicaranya Yang harus Dimasas Padi Juga Gitu Ya Atau Apa Kita Kan Gak Tau Kalau Hanya Menebak Lebih Baik Dibawa Ke Profesional Setidaknya Nanti Di Profesional Dia Dia Bisa Bisa Ngasih Saran Kan Dia Bisa Ngasih Gambaran Oh Enggak Anak Ibu Gak Apa Ini Anak Ibu Begini Begini Nanti Di rumah Dikini Atau Ibu Temuin Lagi Atau Coba Apa Jadi Indikasi Paham Pun Reseptif Pun Ada Ada Tahapannya Jadi Misal Tiga Tahun Maka Pemahaman Dia Itu Harusnya Di level Dia sudah Paham Kalimat Dia sudah Paham Perintah Tiga Tahap Dia sudah Paham Luas Jangkauannya Kalau Ternyata Hanya Indikasi Paham Oh Dia Dipanggil Paham Bu Ditanya Ini Apa Ini Apa Paham Kalau Itu Bukan Untuk Ukuran Tiga Tahun Itu Untuk Anak Di Satu Tahun Kadangkala Orang-tua Enggerti Ini Usia Berapa Harusnya Jangan Sok Tau Kayak Saya Dulu Jadi Ada Rings Tahap Pemahaman Anak Usia Berapa Sebaiknya Memang Untuk Mendapatkan Jawaban Dibawa Ke Profesional Masalah Nanti Lanjut Terapi Atau Tidak Lihat Dari Pertemuan Hasil Itu Direkomendasikan Apa Oke Gitu Pak Haris Monggo Untuk Anandanya Bisa Ditanyakan Kepada Profesional Karena Memang Sudah Tiga Tahun Kita Kepertanyaan Berikutnya Mbak Dari Bunda Retno Di Malang Anak saya Usianya 20 bulan Baru Bisa Beberapa Kata Itu pun Belum Jelas Ini ada Beberapa Kata Satu Ayah Dua Mama Tiga Miong Empat Cica Lima Uwis Jadi kata Tulis Nama M Tujuh Menyem Menyem Itu Minum Asi Sudah Masuk Kategori Spis Delay Belum Mbak Tujuh Umar Berapa 20 Bulan 20 Bulan Berarti 2 tahun Kurang 4 Bulan Dia Sudah Dia Sudah Bisa Ngomong Cukup Banyak Itu Sesuai Konteks Asalkan Sesuai Konteks Jadi Meong Pun Dia Meong Untuk Kucing Bukan Sekedar Ngoceh Meong Jadi Sesuai Konteks Jadi Kalau Dia Bilang Mam Ada Mam Itu Beneran Dia memang Minta Mam Jadi Kadang Ada Beberapa Kasus Itu Yang Orang Tua Merasa Ini Sudah Bisa Ngomong Mama Ayah Tapi Begitu Saya Observasi Ternyata Dia Bukan Ngomong Mama Dan Ayah Hanya Sebatas Ya 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 Jadi Berarti Meracau Jadi Berarti Belum Belum Bermakna Kalau Dia Tadi Sudah Bermakna Beneran Tidak Sesuai Konteksnya Apakah Dia Hanya Sekedar Membeo Ada Juga Ngomongnya Banyak Sekali Tapi Hanya Membeo Jadi Ngomong Kucing Tapi Bukan Untuk Mengatakan Kucing Di depannya Gak ada Kucing Gak ada Gambar Kucing Gitu Ya Dia Hanya Meong 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 Gitu Misalkan Nah Itu beda Lagi Ya Tapi Kalau Dari Cerita Bu Siapa Tadi Buretno Buretno Insya Allah Mudah-mudahan Dia sesuai Konteks Kalau sesuai Konteks Gak apa-apa Insya Allah Nanti Nambah Kosa katanya Dibanyakin Bermain Bermain Yang merangsang Sensorik Motorik Bukan Bermain HP Oke Berarti Istilahnya Boleh dibilang Untuk Anak Buretno Yang Usia 20 Bulan Dengan 7 Kata Kalau Katanya Ini Memang Sesuai Maknanya Sesuai Konteksnya Bisa Dibilang Aman Sehingga Rekomendasinya Adalah Ibu Berbanyak Bermain Bersama Ananda Gitu Ya Ada Terlambat Tapi Mudah-mudahan Tidak Banyak Terlambatnya Dan Jangan Juga Diremehkan Harus Banyak Dirangsang Harus Banyak Dirangsang Gitu Oke Kita Berikutnya Dari Bunda Ira Disidoarjo Anak Saya Usia 2 Tahun Masih Belum Bisa Bicara Mau Tanya Rumah Terapinya Dimana Nah Ini Sekalian Dari Infone Sidoarjo Saya Di Kota Sidoarjanya Di Candi Nanti Boleh Japi Saya Nanti Kalau Untuk Lengkapnya Nanti Saya Share Atau Cari Di Google Ada Rumah Terapi Almas Nanti Muncul Alamat Oke Jadi Gitu Ya Teman-teman Bagi Yang Di Area Sidoarjo Surabaya Kalau Pengen Datang Tentu Harus Terapi Begitu Ya Mbak Fy Belum Saya Apa adanya Mbak Ayus Jadi Kadang Ada Yang Datang Saya Sampaikan Ini Gak Apa-apa Insya Allah Gak Apa-apa Dilatih Di rumah Tapi Ada Juga Yang Saya Beneran Ibu Jangan Tunda-tunda Lagi Ini Harus Terapi Tidak Harus Di Saya Terapi Itu Dimana Saja Yang penting Harus Terapi Kayak Gitu Bunda Boleh Cek Di Apa Namanya Google Rumah Terapi Almas Di Facebook Ini Sudah Saya Tag Nama Bunda Afia Latifah Boleh Nanti Di Inbox Misalnya Kalau jarak Jauh Bisa Gak Karena Pandemi Begini Saya Beberapa Kali Bisa Jarak Jauh Gitu Ya Pakai Video Call Pakai WA Jadi Nanti Boleh Teman-teman Japri Ke Inbox Lebih tepatnya Inbox Ke Akun Boleh Inbox Baik Saya ke Pertanyaan selanjutnya Dari Bunda Ita Di Surabaya Usia Anaknya 37 Bulan 37 Bulan Berarti 24 3 Tahun 1 Bulan Belum Bisa Bicara Baru Keluar Bubling Tapi Hilang Lagi Terapinya Gimana Bu Kembali Lagi Saya Tanya Dia Paham Kalau Dia Ajak Bicara Gitu Ya Jadi Kalau 3 Tahun Masih Bubbling Ketinggalannya Sudah Jauh Sekali Memang Jadi Gampangannya Begini Mengingatnya Mbak Jadi Satu Tahun Panjang Ujarannya Satu Kata Dua Tahun Dua Kata Tiga Tahun Tiga Kata Artinya Panjang Ujaran Yang Dia Ucapkan Normalnya Seperti Itu Misalkan Satu Tahun Dia Baru Ya Mama Ayah Mi Gitu Ya Dua Tahun Dia Sudah Bisa Merangkai Dua Kata Ini Kita Bicara Perkembangan Normal Jadi Mimik Cucu Mam Apa Gitu Ya Mam We Kue Tiga Tahun Perkembangan Normal Bahasa Bicara Dia Bisa Merangkai Tiga Kata Jadi Misalkan Adek Mimik Cucu Adek Mam Jeruk Gitu Misalkan Nah Kalau Tiga Tahun Masih Di Bubbling Maka Ketinggalannya Sudah Bisa Di Kira-kira Berarti Ketinggalannya Jauh Sekali Berarti Masih Setara Di Anak Usia Di Bawah Satu Tahun Kalau Sudah Seperti Itu Maka Jangan Tunda-tunda Lagi Harus Segera Diterapikan Terus Kemudian Apalagi Kalau Ternyata Ada Masalah Di Pemahaman Tadi Ternyata Dia Masih Belum Paham Mana Bajunya Banyak Hal Yang Belum Paham Di Sekitarnya Maka Itu Perlu Lebih Waspada Lagi Gitu Memang Harus Dicek Secara Keseluruhan Saya Ke Pertanyaan Berikutnya Ini Banyak Nanti Bisa Jafri Saya Untuk Saya Punya Tabel Saya Share Untuk Umum Gak Apa-apa Biasanya Saya Share Tabel Panduan Singkatnya Nanti Usia 6 Bulan Anak Normalnya Bisa Apa Setahun Bisa Apa Sampai Usia 6 Tahun Nanti Dari Situ Bisa Jadi Patoan Ternyata Loh Aku Yang Tiga Tahun Ini Semua Aspek Di Tiga Tahun Belum Bisa Coba Mundur Sederhana Versi Orang Tua Nanti Saya Minta Juga Kita Share Buat Teman-teman Semuanya Baik Kita Pertanyaan Berikutnya Dari Bunda Arum Di Situarjo Anaknya Usia 27 Bulan Belum Bisa Merangkai Kalimat Atau Dua Kata Sederhana Di Tengah Rai Dokter Ada Apa Ini Mbak Bacanya Tenggu Tai Tipe Tiga Posterior Saya Bisa Baca Ini Benar Apa Harus Di Insisi Dulu Untuk Membantu Kelancaran Bicara Maaf Ini Saya Takutnya Salah Kalau Dokter Sudah Mengatakan Tengtai Biasanya Memang Solusinya Di Bedah Jadi Tali Lidah Jadi Di Bawah Lidah Ini Itu Kita Bercermin Di Bawah Lidah Itu Ada Jaringan Yang Menghubungkan Lidah Sama Bawah Mulut Bawah Jadi Itu Pendek Biasanya Tanda-tandanya Gini Dia gak bisa Menjulurkan Lidah Atau Menjulurkan Lidahnya Gak bisa Panjang Kalau Kita Kan Bisa Panjang Maaf Ini Kita Saya Contohkan Dia gak Bisa Biasanya Cuman Gini Atau Ketika Dijulurkan Membentuk Huruf W Ada gak W Karena Lihat Jadi Tengahnya Itu gak Bisa Nekuk Lidahnya Karena Ternyata Memang Talinya Karena Pendek Jadi Yang Menjulur Hanya Di Sisi Kanan Kiri Tengahnya Gak Ikut Jadi Ada Kasih Seperti Itu Memang Solusinya Kemudian Di Insisi Jadi Di Gunting Di bawah Lidah Itu Ngefek Bicaranya Dia gak Sih Lidah Pendek Biasanya Nanti Huruf-huruf Yang Membutuhkan Lidah Dalam Pengucapan Dia gak Bisa T Gak Bisa bagus Misalkan T L N Jadi Kalau Misalkan Memang Dokter Coba Minta Petunjuk Dokter Perlu Gak Sampai Di Insisi Kalau Ternyata Perlu Banget Karena Ternyata Banyak Sekali Gagal Konsonan Dilakukan Insisi Tapi Setelah Insisi Tetap Harus Terapi Karena Kan Dia Selama Ini Sudah Menjalani Proses Belajar Dengan Kondisi Kali Lidah Yang Pendek Tadi Ketika Dia Sudah Di Insisi Maka Dia Harus Membiasakan Lagi Dengan Secara Baru New Normal Tapi Ada Juga Kasus Yang Tidak Sampai Perlu Di Insisi Kalau Ternyata Cadelnya Hanya Di Huruf R Biasanya Jadi R Alah R Bule R Jadi Kalau Hanya Kasus Disitu Ya Gak Masalah Gak Usah Di Insisi Kita Gak Kecuali Misalkan Memang Mau Jadi Pembawa Acara Mau Jadi Penyanyi Tapi Kalau Untuk Profesi Lain Yang Tidak Terlalu Butuh Kesempurnaan Diartikulasi Tidak Usah Sebenarnya Ini Berarti Dokter 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 Bedah Mulut SPBM Iya Oke Dokter Gigi Berarti Beda Beda Spesialis Spesialis Lagi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Maksudnya Sepertinya Gitu Iya Soalnya Saya dulu Pernah Ditangani Sama SPBM Dan Dia Dokter Gigi Bener Gak Tau Bener Oke Gitu Baru Bunda Arum Silahkan Nanti bisa Dikonsultasikan Kepada dokter Yang menangani Apakah memang Butuh Diinsisi Dan pastikan Kalau sudah Diinsisi Juga harus Lanjut Terapi Karena Anak-anak Harus butuh Adaptasi Baru Dengan Kondisi Lidahnya Dan Pengucapannya Tentunya Oke Saya lanjut Dari Bunda Nurul Di Surabaya Salam Bunda Avan Mau tanya Anak 2 tahun 3 bulan Bisa Beberapa Kata Tapi Belum Terlalu Jelas Dan Ada Huruf Yang Hilang Misalnya Ketika Dia Mengatakan Makan Menjadi Maka Minum Jadi Nom Apakah Ini Termasuk Space Delay Mohon Solusinya Karena Saya sudah Coba Menterapi Dengan Mengajak Si kecil Bernyanyi Baca Buku Pijit Telinga Tapi Memang Belum Istiqomah Gimana Mbak Kalau Masalahnya Diartikulasi Itu Biasanya Terkait Sama Gerakan Di Organ-organ Bicaranya Ya Coba Ini Ada info Makannya Ada Masalah Nggak Kalau Ada Masalah Kalau Ada Masalah Maka Coba Diperbaiki Makannya Barangkali Dia Tidak Bisa Tidak Mau Makan Dengan Tekstur Tentu Bisa Jadi Terus Dicobakan Ya Mbak Ya Harus Dilatih Intinya Begini Kita Kalau Bisa Makan Mengenal Semua Varian Mengenal Semua Tekstur Idealnya Begitu Jadi Kita Punya Organ Mulut Ini Jangan Hanya Itu Itu Saja Ini Yang Memang Jadi Masalah Di Anak Anak Zaman Sekarang Kan Makanannya Itu Itu Aja Ya Gitu Loh Dia Nggak Nggak Pernah Merasakan Mengunyah Yang Lembek Bagaimana Yang Kasar Bagaimana Semua Harus Dia Kenal Jadi Makan Lembek Keletikan Keras Halus Kasar Semua Dia Harus Merasakan Jadi Berarti Semua Jenis makanan Dia Harus Coba Nah Kalau Dia Nggak Ada Masalah Makan Bisa Jadi Kalau Gangguan Artikulasi Ini Banyak Faktornya Bisa Jadi Dia Persepsi Persepsi Auditorinya Persepsi Bunyinya Dia Persepsi Pendengaran Jadi Misalkan Dia Konsonan Akhir Yang Hilang Tadi Contohnya Makan Maka Berarti Konsonan Akhir Hilang Atau Tapi Sebaliknya Minum Jadi Nom Yang Hilang Berarti Dia Kecenderungannya Begini Aja Latihan Oral Motor Aja Motorik Mulut Jadi Banyak Meniup Melet Gigit Buka Tutup Rahang Banyak Macemnya Kalau Untuk Orang Tua Yang Jalankan Aktifitasnya Bisa Dilakukan Sambil Bermain Tapi Kalau Terapis Memang Ada Alat Kalau Terapis Bicara Kami Punya Alat Untuk Melatih Gerakan Gerakan Di Bicara Itu Di Organ Bicara Gitu Kalau Masalahnya Di Persepsi Oh Dia Sebenarnya Tidak Ada Masalah Bu Disuruh Melet Bisa Disuruh Mecucu Disuruh Apalah Segala Macem Bisa Tapi Ternyata Makan Coba Lidahnya Ditaruh Di Ini Digit Makan Bisa Juga Seperti Itu Jadi Kita Tergantung Masalahnya Anak Dimana Gagalnya Karena Apa Gitu Mbak Kayak Gitu Mudah-mudahan Cukup Jelas Jawabannya Baik Saya Ke Pertanyaan Berikutnya Dari Bunda Titin Anak Saya Laki-laki Usia Empat Tahun Satu Bulan Mengalami Speech Delay Dan Masih Kurang Fokus Pada Beberapa Hal Akan Sangat Fokus Ketika Dia Sangat Menyukai Kegiatan Yang Dia Sukai Dipanggil Kadang Noleh Kadang Tidak Sudah Keluar Beberapa Kata Tapi Tidak Konsisten Kecuali Memanggil Ayahnya Empat Tahun Kadang Noleh Kadang Tidak Empat Tahun Kalau Dia Masih Ada Masalah Difokus Saya Sarankan Untuk Terapi Perilaku Dulu Jadi Untuk Melatih Fokus Itu Perlu Jadi Mengajarkan Bicara Kalau Anak Belum Fokus Tentu Sangat Sulit Mbak Gimana Fokus Gimana Takutnya Pemahaman Saya Beda Kalau Benar Ini Yang Saya Duga Dia Tidak Bisa Fokus Mungkin Dia Suka Berkeliling Jadi Dipanggil Kadang Nengok Kadang Tidak Jadi Dia Asik Dia Kan Bisa Lama Kalau Dia Suka Berarti Dia Dipanggil Nggak Noleh Mungkin Disuruh Juga Dia Belum Belum Mau Respon Nggak Kooperatif Dia Ajak Main Ini Sendiri Gitu Kalau Misalkan Diajak Berhadapan Pun Dia Mungkin Pandangannya Kemana Mana Itu Nggak Fokus Jadi Nggak Betah Lama Biasanya Ini Kalau Saya Nggak Salah Karena Memang Informasinya Kurang Lengkap Mungkin Dia Nggak Betah Duduk Lama Kalau Nanti Diajak Duduk Lama Dia Sudah Kelisah Sudah Kemana Mana Gitu Tapi Ngebedain Antara Anak Yang Terakhir Tadi Anak Yang Nggak Bisa Duduk Lama Sama Anak Yang Dia Motorik Apa Istilahnya Emang Dia Suka Bergerak Takutnya Bias Gimana Kineestetik 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 Sama Nggak Bisa Fokus Indikasinya Gimana Sebentar Karena Saya Ada Sesuatu Yang Kadang Nggak Bisa Diungkapkan Kalau Saya Sudah Sering Nanganin Jadi Kadang Ngelihat Ada Kelihatan Sakti Enggak Sakti Enggak Feeling Indikasinya Sebenarnya Begini Kalau Anak Yang Dia Kan Gini Ada Anak Itu Cerdas Luar Biasa Dia Kineestetik Nggak Bisa Diem Tapi Nggak Bisa Diem Dia Mengeksplorasi Dia Ada Tujuan Oke Dia Ini Dia Misalkan Dia Dia Tuang Warna Ini Kesini Jadi Apa Dia Penasaran Dia Taruh Itu Sampai Tinggi Kira-kira Jadi Apa Dia Amati Hasilnya Setelah Dia Melakukan Sesuatu Dia Amati Hasilnya Kalau Terjadi Perubahan Dia Senang Itu Biasanya Anak-anak Yang Eksplorasinya Tinggi Tapi Ada Juga Yang Bergeraknya Itu Gak 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 Tujuan Yang Jelas Sebenarnya Yang Dimauin Apa Sih Gitu Dia Hanya Bergerak Nanti Ada Apa Dih Gak Jelas Gitu Jadi Tujuannya Apa Itu Belum Bisa Dideskripsikan Jadi Hanya Ngambil Ditaruh Lagi Kemudian Ini Hanya Dipegang Ini Udah Nanti Gak Ada Tujuan Yang Bisa Kita Simpulkan Ini Dia Paham Gitu Enggak Kalau Sudah Seperti Itu Berarti Dia Sebenarnya Masih Punya Masalah Di Fokus Tadi Oke Jadi Untuk Bu Titin Sarannya Terapi Perilaku Berarti Otomatis Harus Datang Ke Ahli Karena Memang Sudah Usia Empat Tahun Jangan Sampai Kita Semakin Lama Melakukan Intervensi Mencari Solusi Akhirnya Semakin Susah Juga Kita Untuk Memperbaiki Gitu Bukan Betul Semakin Lama Semakin Ini Serabut Saraf Makanya Ada Istilah Kordin Usia Emas Kalau Semakin Dini Semakin Bagus Tapi Yang Saya Lakukan Dulu Ketika Sabita Tiga Tahun Bisa Dibilang Terlambat Berarti Kenyataannya Sekarang Sudah Baik Sekarang Iya Betul Cuma Akhirnya Ketika ada orang tua Yang nanya Kan Mbak Is Kan Lu Anaknya Spesial Umur Berapa Aku Bilangnya Umur Tiga Tahun Tapi Tidak Bisa Disamakan Kan Mbak Bisa Disamakan Jadi Alhamdulillah Ternyata Memang Hanya Masalah Tidak Hanya Masalah Ekspresif Ya Kan Coba Kalau yang Nanya Ternyata Bukan Masalah Itu Jadi Jadi Kalau ada Masalah Lain-lainnya Yang Bukan Hanya Ekspresif Tentu Itu Sangat Terlambat Di usia Tiga Tahun Yang Kembali Ke awal Tadi Daripada Tidak Sama Sekali Kalau Ternyata Ternyata Tetap Di bawahnya Terapi Baru Di usia Tiga Tahun Ya Tetap Kita Bantu Daripada Malah Tidak Sama Sekali Lebih Terlambat Daripada Tidak Sama Sekali Tapi Kalau Bisa Jangan Terlambat Mudah-mudahan Dengan Menyaksikan Tayangan Ini Kita Jadi Waktunya Siaga Kita Harusnya Bergerak Sekian Kilometer Tapi Ternyata Masih Didiam Di Tempat Ini Mudah-mudahan Menjadi Tambahan Informasi Berharga Buat Kita Saya Lanjut Pertanyaannya Banyak Mudah-mudahan Waktunya Cukup Dari Mbak Vivi Di Malang Usianya 33 Bulan Hanya Mau Menyebut Huruf Konsonan Kalau Mau Vokal Cuman Mama Hanya Mau Menyebut A Atau Abi Awalnya Bi Kemudian Dia Jadi Ci Nah Sekarang Bilangnya Ci 33 Bulan Juga Saat Fokus Terhadap Sesuatu Ketika Dipanggil Hingga Beberapa Kali Tidak Mau Noleh Apa Karena Anak Saya Belum Bicara Atau Karena Motivasinya Lemah Bagaimana Meningkatkan Motivasinya Bicara Dia Juga Lagi Toilet Training Anaknya Namun Dia Malas Kotoilet Dan Memilih Ngompol Kecuali Di Boka Kamar Mandi Apakah Ini ada hubungannya Dengan Keterlambatan Dia Bicara Bicara Bulan Staff Pertama Kali Dia Ngomong Itu Umur Berapa Itu Nanti Jadi Patokan Juga Dia Terlambat Tidak Kalau Dari Pencapaian Dia Saat Ini Di Usia 33 Bulan Baru Bisa Mengucapkan Struktur Satu Kata Komposisinya Panjang Ujarannya Baru Satu Kata Berarti Memang Terlambat Kenapa Dia Hanya Di Akhir-akhir Aja A B Jadi B Bener Ya Lalu Berubah Juga B Jadi C Jadi Ngomong G Gimana Kompleks Ini Saya Harus Lihat Sendiri Boleh Jafri Aja Boleh Boleh Karena Gini Problem Ini Aspek Saling Kait Mengait Kalau Saya Hanya Diceritain Di Satu Aspek Bicaranya Saya Juga Takut Salah Menyimpulkan Kasus Tertentu Memang Akan Mudah Ditebak Oh Enggak Ini Cuma Ini Aja Tapi Ada Beberapa Kasus Yang Ternyata Ini Kait Mengait Seperti Ini Kenapa Dia Kok Bisa Ngomong Tapi Kemudian Berubah Artikulasinya Terus Kemudian Dia Apa Itu Ada Masalah Fokus Juga Ya Iya Motivasinya Kurang Motivasinya Kurang Sekarang Gini Aja Saya Jawab Untuk Yang Motivasinya Jadi Tetap Harus Dilatih Dirangsang Distimulasi Cara Menumbuhkan Motivasinya Begini Toilet Training Harus Tetap Dikerjakan Kalau Dia Ngompol Ini Saya Kasih Satu Contoh Violet Training Aja Karena Kebetulan Bunda Ini Menyebutkan Tentang Violet Training Training Itu Memotivasi Juga Meningkatkan Motivasi Untuk Bicara Harusnya Begitu Yang Terjadi Jadi Ketika Basah Kan Kalau Sudah Tidak Pakai Diapers Maka Dia Akan Merasakan Basah Ya Kan Ketika Basah Itu Targetnya Adalah Anak Nanti Bisa Ngasih Kode Bisa Nyolek Bisa Manggil Meskipun Dia Mungkin Hanya Eh Eh Gitu Ya Atau Ma Terus Dia Nunjuk Celananya Nanti Target Berikutnya Dia Bisa Langsung Menuju Ke Kamar Mandi Misalkan Nyeret Untuk Menuju Ke Kamar Mandi Kemudian Target Lagi Berikutnya Dia Bisa Ngomong Ma Pipis Gitu Tapi Bertahap Ya Ini Tapi Itu Harus Terus Dilakukan Kenapa Kalau Enggak Sabar Kemudian Dikasih Diapers Lagi Maka Ya Sudah Dia Enggak Termotivasi Lagi Untuk Ngomong Hilang Sudah Kesempatan Belajarnya Hilang Karena Dia Merasakan Selalu Kering Ya Kan Padahal Itu Salah Satu Momen Yang Bagus Untuk Meningkatkan Motivasi Oke Kalau Dia Memilih Ngompol Caranya Begini Begitu Ngompol Saat Itu Juga Langsung Bawa Ke Atau Jemur Dulu Atau Apa Diselesaikan Enggak Saat Itu Sehingga Anak Merasa Bahwa Oh Iya Ternyata Kondisi Ini Butuh Butuh Segera Jadi Dia Enggak Keenakan Nyaman Dengan Basahnya Jangan Sampai Dia Malah Menjadi Nyaman Dengan Basahnya Jadi Harus Kalau Misalnya Si Anak Ini Ternyata Dia Lebih Senang Ngomong Konsonan Huruf Konsonan Tapi Eh Salah Malah Mengucapkan Konsonan Dan hanya Mau huruf Vokal Ada hubungannya Enggak Itu B Kan ada Konsonannya Ini Enggak Tau Kompleks Kesimpulannya Kompleks Salah Konsep Maksudnya Nanti Oke Mbak Vivi Sudah Dipersilahkan Sama Mbak Salah Salah Tangkap Disitu Kalau Hanya Bisa Konsonan Itu ada Konsonan B Jadi C B Ketemu Vokal B Ketemu Vokal I C Tuala Training Harus Harus Tetap Dilatih Kemudian Langsung Segera Dibawa Ke Kamar Mandi Dan Setiap Dia Ngompol Sampaikan Andai Ngompol Cepok Dulu Besoknya Gitu Lagi Sebelum Jamnya Coba Diamati 10 Menit Sekali 15 Menit Sekali Kira-kira Berapa Menit Sekali Si Anak Ngompol Maka Sebelum Ngompol Bawa Ke Kamar Mandi Ajak Ngomol Pipis Pipis Di kamar Mandi Itu Salah Satu Cara Meningkatkan Motivasi Berbicaranya Dan Jantung-jantung lain Banyak Misalkan Barang-barang Yang dia Suka Jangan Ditaruh Di tempat Yang mudah Dijangkau Jadi Taruh Agak Tinggi Biar Ngomong Kalau Butuh Nyolek Terus Nunjuk Itu Nanti Motivasinya Muncul Oke Baik Nanti Bu Vivi Silahkan Bisa Jabri Bu Afi Kurang Baik Apa Coba Narasumber Kita Malam Hari Ini Tapi Kalau Seluruh Respon Harap Maklum Ya Yang Di Jawab Oke Sekarang Kita ke pertanyaan Bunda Ayut Di Surabaya Putri saya Usia 4 tahun Belum bisa Mengucap L Dan R Gimana Hal ini Boleh saya tunggu Sampai usia berapa Usia berapa Dia sekarang Umurnya 4 tahun Dulu Dia mulai Bicara Dengan Intens Usia 2 tahun Lalu Usia 3 tahun Mulai Cerewet Sampai sekarang Baik-baik aja Tapi belum bisa L sama R Cuman Gak bisa ngomong L sama R Tapi ngomongnya baik-baik aja Kalau usia 4 tahun R gak apa-apa R itu sampai 6 tahun 7 tahun Terakhir R ya Jadi R itu Memang paling susah Ya Gitu Jadi Tetap dilatih sih ya Bukan berarti kita Abai gitu Anak saya nomor 2 R itu baru bisa Di usia Ampir 7 tahun Dia baru bisa R Jadi sebelum R Dia ganti W Terus gitu Tapi saya yakin Dia baik-baik saja Artinya dia nanti Akan bisa Karena memang Semuanya bagus Jadi Bukan Jadi kita punya patokan Oh kalau yang lainnya bagus Tinggal R aja Ya gak apa-apa Kalau L L itu berarti kan Huruf Yang Konsonan yang butuh lidah ya Ya mainan Yang butuh lidah aja Misalkan Jilat gitu ya Jilat es krim Jilat selai Usia berapa sih Mbak Huruf L bisa terucapkan Sempurna L L sebenarnya Enggak 4 tahun harusnya sudah bisa 4 tahun ya Coba Apakah hanya L saja Ataukah ada T N Huruf-huruf lain yang butuh lidah Juga bermasalah Atau hanya L Itu perlu di Ases lagi sih Biasanya L itu Gabungannya sama Yang lain-lain Soalnya Sama T N Biasanya ya Kalau ini hanya L Nah itu kenapa ya L kombinasinya sama apa Dia gagal L di depan L di tengah Atau L belakang Gitu ya Nanti ada Saya baru tahu kan Dikik ini Mbak Insya Allah Kan L di depan Misalkan lampu Oh dia gagal lampu Tapi L di belakang Misalkan Bal Misalkan Bal Oh iya Terus patut waspada Nanti ada Ininya sendiri sih Ada Apa ya Tekniknya sendiri sih Ya tetap harus dilatih Gitu loh Gitu Kayak tadi ya Jilat-jilat tadi ya Iya Jadi bisa Misalkan kita Lollipop ya Atau lollipop ya Dorong Gini misalkan Dan itu Otomatis dia Menjulur gitu ya Atau nanti Mainan selai Atau madu Kita taruh Bibir Dijilat Main-main lidah aja ya Main-main lidah di rumah Yang alami aja Pake makanan lah Iya Wah menarik nih Iya ya Oke Jadi Kalau misalnya ternyata Hanya L aja Bisa distimulus Kayak tadi ya Mbak Dengan Permainan lidah Kalau misalnya ternyata Dia gabung sama T Sama N Juga gak bisa juga Apakah juga Intervensinya sama Kita ketemu terapis Karena nanti takutnya Ada masalah lain kan Gitu loh Karena sudah usia 4 ya Gitu loh Boleh disimpulkan Kalau dia cuman L aja Kalau R dia normal Sampai 6-7 tahun Kalau R memang itu Paling susah Gitu 6-7 tahun ya Coba Gak apa-apa lah Kalau L Tapi tetap dilatih ya Gak apa-apa Itu artinya Kalau memang R ya R saja Gitu loh Tapi benarkah Hanya itu Apakah ada konsonan lain Itu harus dicek benar Iya Berarti kalau misalnya Dia cuman L Kita latihan tadi ya Kalau ternyata L, T Dan N Dia juga gak bisa Silahkan datang ke terapis Gitu ya Mbak Kesimpulannya Iya Dari Mbak itu salah Kayak gitu ya Mbak Ayut Oke sekarang Pertanyaan berikutnya Dari Bundarin Di Bandung Anak saya CP ringan CP apa Mbak Cerebal palsi ya Pak ya Cerebal palsi Oh iya Anak saya Cerebal palsi ringan Usia 8 tahun Untuk kemampuan kognitifnya Setengah dari umurnya Speech delay Dan cenderung Lebih aktif Di bagian tubuh Sebelah kiri Seperti makan Menulis Dan menendang bola Apa suplemen Untuk speech delaynya Yang beredaran Di pasaran itu aman Ada ya Saya baru tahu Ada suplemen speech delay Apa Mbak Gimana coba jawabnya Kalau suplemen Kayaknya Bukan Wawanan saya Menjawab ya Karena saya Bukan Dokter Memang banyak sih Suplemen Suplemen Sepemahaman saya Pekerjanya Merangsang Merangsang Tapi Ada Aspek bawaan Yang Itu Karena memang Sifatnya bawaan Seperti tadi kan Sudah dites Katanya Tingkat Tingkat apa Kecerdasannya Atau tingkat Separuh Separuh Dari usianya Kognitifnya Kognitifnya Itu terkait Sama kecerdasan Jadi Kalau memang Sudah dilakukan Assessment Dan Didapat data Bahwa dia separuh Berarti Setara anak umur Empat tahun Gitu kan ya Berarti Ketinggalannya Cukup jauh Nah berarti Ini ada Aspek bawaan Kalau yang Sifatnya bawaan Terkait kecerdasan Ini biasanya Suplemen Tidak banyak Bukan Tidak banyak Membantu ya Apa ya Istilahnya Sifatnya dia Hanya Supaya tidak Makin Drop aja Gitu loh Kayaknya Kalau yang saya Ini ya Karena suplemen Saya gak berani Bicara banyak Tapi boleh dicoba Kalau gak ada efek Samping ya Gak apa-apa Tapi saya berharap Saya Apa ya Semoga orang tua Tidak terlalu Menggantungkan diri Harapan pada suplemen Itu gitu loh Bahkan kadang Ada yang mengatakan Ini suplemen Supaya cepat bicara Saya juga agak-agak Heran Kok bisa ya Padahal proses bicara Itu kan sebuah Proses yang kompleks Apakah Takutnya Nanti orang tua Menganggap Habis makan itu Habis minum itu Ujuk-ujuk Pasti terus Langsung Cerewet Jadi Salah Tapi kalau tujuannya Untuk menjaga Stamina Multivitamin Merangsang Supaya kerja Sarapnya Lebih bagus Itu gak apa-apa Tapi tetap Dilakukan stimulasi Tetap diterapi Tapi jangan lupakan Memang ada Aspek bawaan Yang dibawa oleh Anak Jadi sebatas Mana kemampuan Dia Itu juga gak Boleh dilupakan Takutnya nanti Menyalahkan Suplemennya Misalkan Kan gak Boleh gitu juga Oke Jadi Mohon maaf ya Bunda Rin Ini belum berani Menjawab Karena ranahnya Dokter untuk menjawab Tentang suplemen itu Aman atau tidak Oke sekarang Saya ke pertanyaan berikutnya Dari Bunda Cintania Di Jakarta Anak saya yang nomor dua Usianya 3 tahun 8 bulan Mengalami keterlambatan bicara Karena terlalu banyak Melihat gadget Saat ini Kosa katanya Paling banyak Adalah kata benda Warna Angka Abjat Dan sedikit kata kerja Minum Mandi Pupup Sleep Dan sudah mampu Memanggil anggota keluarga Namun dia belum bisa Merespon pertanyaan Di luar kosa kata kerja Yang dia mampu katakan Dan tidak merespon Saat dipanggil namanya Namun tetap merespon Saat diajak Main Dan belajar Saya belum bisa Ngajak ke tumbuh kembang Karena di Jakarta Kondisinya pandemi Apakah ada kurikulum Treatment Referensi Yang bisa dilakukan Untuk mengejar Ketertinggalan 3 tahun 8 bulan Kalau literatur sih Cari sendiri aja Banyak sih Saya sarankan Yang Asli ya Yang berbahasa Inggris Bukan Dari Yang di sini Kebanyakan Kadang di sini Kopas Kopas Yang pasti Kalau dia pernah punya Masalah gadget Gadgetnya harus lepas dulu Gadgetnya lepas dulu Kalau sudah lepas Sering-sering Diajak bermain Bermain dengan orang Diajak berinteraksi Bermain yang merangsang Sensorik Motorik Jadi main air Main pasir Main plastisin Main bola Main apa saja lah Di rumput Main Naik turun Tangga Jadi kalau dia tidak ada masalah Ini kan Mainan harus Saya dulu menyebutnya Ini kayak mainan Anak bolang Si bolang Si bolang itu kan Mainannya apa saja Jadi anak saya dulu Waktu telat bicara juga Saya programnya Saya lepas dia Untuk bermain Di ini Main sayur Main tepung Main apa saja lah Gitu ya Jadi gadgetnya dilangkan Disingkirkan Kemudian banyakin bermain Dan nanti insya Allah Sambil menunggu Kondisi Kondusif Di tempat terapi Baru bisa Ke tempat terapi Selama menunggu terapi Lakukan itu di rumah Mungkin juga bisa Jabri sama Mbak Afi ya Siapa tahu bisa Terapi jarak jauh Terapi jarak jauh Tapi terapi-terapi Bicara yang lain Kalau pandemi gini Apa ya Buka juga atau Mbak? Buka Untuk di rumah sakit Juga sudah ada yang buka Gitu ya Tapi kami Di batasi Ininya Di batasi jumlah Jumlah kliennya Tapi kebanyakan Yang di rumah sakit Pasien sendiri sih Yang memilih Untuk tidak Tidak berangkat Karena rumah sakit Kan lebih Lebih rentan Tapi kalau untuk Tempat-tempat terapi Yang di rumah Seperti tempat saya ini Kan rumah Jadi tidak perlu Ada antrian Gitu Tidak perlu ada Loket Kan gitu ya Dan tidak Cukup janjian jamnya Gitu ya Mbak ya Datang di jam yang Sebuah jamnya Kemudian tidak banyak Anak juga Di dalam Gitu Jadi insya Allah Lebih Kita lebih Merasa nyaman Mungkin gitu ya Bunda cinta Siapa tahu Nanti di Jakarta Juga ada Klinik terapi Yang basisnya Rumah ya Ada Ada insya Allah ya Baik saya ke Pertanyaan berikutnya Saya ibu dua anak Anak pertama Usia tiga tahun Sudah lancar bicara Banyak sekali Kosa katanya Sedangkan anak yang kedua Usia enam belas bulan Masih Eh eh ah ah Kalau mau minta sesuatu Sambil nunjuk Apa yang dia inginkan Tapi paham perintah saya Dan suami Dan suami Ingin membawa anak saya Ketumbuh kembang Karena khawatir Kalau sampai terlambat Penanganannya Apakah ada batasan usia minimal Anak dikatakan speech delay Apakah ada ciri khusus Secara fisik Misalnya lidah pendek Anak tersebut Dikatakan speech delay Tadi sudah Sudah ya Kita bahas ya Jawabannya Silahkan dibuka Di tayangan awal video ini Insya Allah gak apa-apa Itu Diajakin banyak orang Insya Allah gak apa-apa Kalau dia bisa nunjuk Mudah-mudahan Dia lebih di Ini aja Karena Kematangannya aja Yang terlambat Baik Oke Saya ke pertanyaan berikutnya Mbak Afi Anak saya usia 25 bulan Baru bisa bicara Mama Bapak Cucu Tutup Uti Mimi Nana Bobo Untuk pemahaman Sudah sangat paham Karena tinggal di perumahan Anak saya jarang sosialisasi Karena hanya ada saya di rumah Lalu untuk makan Memang belum bisa mengunya Secara baik Mohon masukkan Apa yang bisa saya lakukan Usia 25 bulan Mbak Belum bisa mengunya Secara baik Ini seperti apa ya Ini perlu data lagi Apakah di emut Apakah tanpa dikunyah Langsung ditelen Misalkan Atau Kayak apa Ini Memang idealnya Diobservasi secara langsung Gerakan mengunyahnya Seperti apa Kalau ternyata ringan Hanya Ini ya dimasaj Dimasaj Disikat Gitu ya Di dalam Tapi ini harus dilakukan oleh Terapis Ya Nanti kalau dilakukan sendiri Takutnya Malah Tidak sesuai Yang dibutuhkan Gitu Kalau untuk merangsangnya Di 25 bulan Dia produksinya Satu kata ya Level satu kata Berarti setara Seperti anak satu tahun Ya Dikejar terus saja Dilakukan rangsangan terus Mudah-mudahan terkejar Selama dia paham Ketika di Perintah Diajak Bicara Insya Allah Mudah-mudahan Ya Tidak ada faktor lain-lainnya Hanya Ekspresifnya Tapi ya Untuk pastinya Seperti tadi saya bilang Jangan Spekulasi Coba deh temui Supaya diobservasi langsung Saya tuh keinget ya Teman saya Dia berapa tahun yang lalu Cerita Anaknya itu Sampai usia Lima atau enam tahun Lima kalau gak salah Sampai lima tahun itu Dia gak ngeluarin Kata sama sekali Bablin juga Enggak bahkan Ngeracok Enggak Membeok Enggak Sampai pada satu hari Dia itu Diajak pergi sama kakeknya Ke Semacam stasiun Pokoknya ngeliat kereta Terus begitu Dia pulang Waktu liat kereta Dia biasa aja gitu ya Gak ada kalimat yang keluar Begitu dia pulang Dia bikin geger orang rumah Kata bilang Ibu aku tadi liat kereta Selamanya gak pernah bablin Itu apa itu mbak Waduh Itu kasus Langka kayaknya ya Iya ya Masya Allah ya Berarti selama ini Dia mengamati Bisa jadi Mungkin ya Ada anak-anak itu Yang mute gitu Mutism ya Mute Seperti kalau kita remote Mute itu apa kan Membisu ya Jadi Bukan berarti dia gak bisa ngomong Dia bisa Tapi dia memilih untuk diam Gitu lah Kenapa ya Kayak gitu Ada ya Itu biasanya psikis mbak Jadi dia mungkin Tidak pede Mungkin dia selama ini Di rumah Sering ditekan Mungkin over protect Mungkin sering dituntut Kita gak tahu ya Seperti apa di rumahnya Lingkungannya seperti apa Kalau kemudian Dia tiba-tiba langsung muncul Ketika dia Lihat kereta Mungkin Karena kereta itu Sesuatu yang dia sangat suka Disitu dia merasa nyaman Excited Baru muncul Percaya dirinya Dia ngomong Jadi selama ini Dia menyerap Itu benar-benar bikin shock orang rumah Saya ada kasus Klien seperti itu Sampai sudah sekolah Dia diam Diam Gak mau ngomong apapun Tapi dia kerjakan semuanya Disuruh nulis Dia dikerjakan Disuruh menghitung Semua bisa Tapi dia diam Berarti itu psikis ya mbak Psikis Gitu Jadi Bukan termasuk spis dile juga ya Itu Nampaknya seperti spis dile ya Padahal dia gak spis dile ya Padahal sebenarnya Insya Allah dia bisa Itu Kalau ketemu kayak gitu Ini juga ya orang tua Tapi perlu Perlu Observasi juga ya Jadi gak bisa kita simpulkan Kemudian kalau ada anak Yang sampai 5 tahun Belum bisa bicara Enggak anakku ini Hanya ini aja Mute Mute Takutnya ternyata bukan Ya kan Ya Ditegakkan diagnosanya Dengan datang kepada profesional Gitu lah ya Betul Cari aman Gitu Baik Kita ke pertanyaan berikutnya nih mbak Eh kita sampai jam berapa mbak 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 Fy bisa sampai jam berapa Nanti kalau gak ditentukan Bisa jam 12 malam kita mbak Kita tentukan aja Maksimal jam berapa mbak Fy Kita tutup pertanyaan Jadi ini nuntasin yang sudah masuk aja Oke ya Kita nuntasin yang sudah masuk ya Maksimal nanti jam 21.15 ya Mudah-mudahan kita udah Selesai ya Nanti Kita sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya Dari Mana tadi ya Dari Bunda Ana di Jombang Anak ketiga Usia 3 tahun 8 bulan Sekarang udah mulai bisa bicara Tapi sedikit sekali kosa katanya Dan belum bisa merangkai kalimat Sehingga terkadang rewel Karena belum bisa mengungkapkan kemauannya Apakah ini udah termasuk speech delay 3 tahun 8 bulan Belum bisa merangkul kalimat Iya Itu emang ya mbak Saya ngerasain banget nih ibu ini Kalau anak pengen sesuatu Dia gak bisa menyampaikan Kayak bawaannya kan iya Jadi namis Ngambut Ngerewel gitu Tapi dia bisa gak kalau satu kata Satu kata-satu kata bisa gak Gitu loh Gak jelas ya pertanyaannya Kalau dikatakan disini Sedikit kosa kata Berarti mungkin bisa ya Cuman belum bisa merangkai kalimat kali ya Kalau pertanyaannya termasuk speech delay Iya Gitu Jadi artinya dia memang terjadi terlambat Oh iya Ini sebelum saya lupa Speech delay ini ada Dua kondisi mbak Ais Jadi Ada speech delay ini Yang dia benar-benar hanya Speech delay biasa Gitu Jadi memang diagnosanya speech delay Jadi dia terlambat Ekspresifnya Tapi dia sebenarnya Gak ada masalah berat gitu loh Yang tadi saya bilang Ini kematangannya saja nih Yang terlambat gitu ya Itu berarti Dia speech delay Yang benar-benar hanya speech delay Tapi ada speech delay Yang dia Sebenarnya salah satu gejala Dimana dia ternyata Terdapat juga Masalah-masalah lain Gitu Jadi speech delay Sebagai gejala Sama speech delay Sebagai diagnosa Itu beda Kalau speech delay Sebagai diagnosa Maka syaratnya Dia tidak boleh punya Masalah lain-lain Motoriknya bagus Sensorik bagus Kognitif bagus Reseptif bagus Itu berarti speech delay Yang dia sebagai diagnosa Speech delay Biasa Biasanya orang tua Orang-orang menyebutnya begitu Tapi ada speech delay Yang dia sebenarnya Salah satu gejala Jadi dia ternyata Apa ya Salah satu gejala Yang ada pada Gangguan lain yang lebih luas Misalkan nih Autism Autism Dia juga speech delay Artinya apa Dia memang ngomongnya terlambat Tapi kan ada masalah lain-lainnya Ya kan Jadi masalah interaksinya Masalah perilakunya Masalah kognitifnya bisa jadi Gitu loh Berarti dia speech delay Bukan speech delay Yang murni Speech delay Adalah speech delay Yang Salah satu bagian Bagian dari Gejalanya Atau speech delay Yang ada pada Anak down syndrome Speech delay Yang ada pada Anak sipi Speech delay Yang ada pada Anak retardasi mental Kalau itu Maka kita tidak bisa Katakan Oh enggak Ini anakku Hanya speech delay Enggak Jadi Takutnya nanti Itu kemudian Membuat orang tua Lengah Oh kata orang Ini speech delay Kata dokter Speech delay Padahal ternyata Dia punya problem lain-lain Nah problem lain-lain Ini yang harus diatasi Juga kan Jadi kalau yang tadi Pertanyaan 3 tahun 8 bulan Apakah termasuk Speech delay Iya Tapi apakah Speech delay Yang diagnosa Saya tidak berani Gitu Harus ditegakkan Kalau ternyata Dia punya Masalah lain-lain Berarti Speech delay Bukan speech delay Yang murni Yang dia gejala Sambil yang lain Jadi emang Berarti butuh Dikonsulkan juga Untuk dicek lagi Apakah memang Ada gejala-gejala Lain yang mengiringi Speech delay Oke Kayak gitu ya Bunda Ana di Jombang Silahkan bisa Menghubungi Profesional Untuk bisa Mendegakkan Diagnosanya Oke Sekarang Saya lanjut ke pertanyaan Berikutnya Dari Bunda Oh sebentar Ini yang sudah Kejawab-kejawab Dari Bunda Amel Dari Gempol Anak saya Bulan besok Umur 3 tahun Apakah normal Jika kosa kata Tergolong sedikit Belum lancar Dan masih Belum bisa fokus Ketika diajak Ngobrol Responnya juga Masih kurang Ketika dipanggil Apakah Keaktifannya Mempengaruhi Speech delay-nya Iya Pengaruh Jadi kalau sudah 3 tahun Besok kan 3 tahun Ya Gitu Kalau kita mengacu Ke Tahapan normalnya 3 tahun Sudah Merangkai 3 kata Ya kan Kalau dia Masih Sedikit Ya Berarti terlambat Kalau dia masih Ada masalah fokus Berarti dia punya Masalah Di Perhatian Ya itu berarti Ada masalah-masalah lain Selain masalah bicara Segera bawa Untuk terhati Jadi Kalau misalkan Dia tidak bisa fokus Gampangannya begini Mbak Ais Anak yang tidak bisa fokus Itu kan dia Bergerak terus ya Cenderung aktif Mengontrol dirinya Sendiri saja Dia masih butuh latihan Jadi sehingga Dia tidak bisa menyimak Orang lain ngomongan Kita bisa ngomong ini Kita bisa bicara Itu salah satunya Karena kita Ngamatin orang lain Yang ngomong ke kita kan Ketilnya dulu kita ya Coba diingat-ingat Jadi anak Sebelum bicara Itu dia Hanya mengamati Mendengar Mengamati Melihat Menyimak Nah Anak-anak yang super aktif Dia kan Tidak bisa menyimak lama Ya kan Jadi otomatis Orang yang mengajak Dia berkomunikasi Tidak dia perhatikan Kalau dia tidak perhatikan Maka dia Ya Sulit untuk meniru Sulit untuk mencerna Sulit untuk memproses Karena dia masih sibuk Dengan badannya Yang selalu bergerak Dan bergerak Jadi Kalau dia memang Ada masalah dipokus Saran saya Ya diterapi Untuk fokusnya itu Baru nanti sambil bertahap Kita latih Untuk Oke Kayak gitu ya Bunda Amel Jadi rekomendasi dari Mbak Ovi adalah Datang ke profesional Untuk bisa terapi Prilaku Terutama untuk Mengatasi Fokusnya ini tadi Kayak gitu Oke sekarang Saya lanjut nih Bunda Laila Alhamdulillah Sesuai dengan Kebutuhan anak saya ABK Tapi saya sudah Mulai terapi Mulai umur 9 bulan Saya amati terus Sampai sekarang Ketinggalan Ya sudah Banyak hasilnya Mulai dari bicara Motorikasar halus Pelan-pelan ada hasil Tinggal sekarang Akademik aja Yang belum saya dapatkan Dari kemandirian Bicara Aktivitas setiap hari Sudah bisa bantu-bantu Mamanya di rumah Tinggal menggali bakatnya Kira-kira kemana Kira-kira kemana Masih merabah-rabah Anaknya ABK 9 bulan Sudah diterapi ya Mbak Sekarang umur berapa Gak ada informasi Gak ada informasinya ya Kalau 9 bulan sudah diterapi Masya Allah itu luar biasa Berarti dia aware banget ya Orang tuanya Jadi langsung Ada memang dulu Ada juga teman saya Itu 6 bulan sudah terlihat Dan dia langsung melakukan Treatment itu Luar biasa Itu kalau Kalau memang kita sudah Sangat aware gitu ya Jadi kita bedohnya Checklist itu ya Mbak ya Iya gitu Memang beliau psikolog Jadi langsung di checklist Oh ya anakku Belum bisa ini Ini gitu ya Kalau 9 bulan Berarti dia sudah bisa banyak Ini ya Tadi ceritanya kan Tinggal sekarang Menggali potensi Bakat gitu ya Ya ditemui Ke psikolog bisa Kalau untuk ABK Bakat itu Memang tidak semudah Ketika kita Menggali bakat Untuk anak yang Non-ABK Jadi karena Kita sulit Untuk menanyai dia Kamu sukanya apa Gitu kan Gitu kan Misalkan gitu ya Kita hanya bisa Mengamati Bisa nanti Bahkan sempat Bahkan sempat salah kan Yang tadinya Dikira bakat melukis Ternyata bukan Jadi terus jangan Jangan pernah menyerah Dan kuncinya Beri dia Ini sih Kalau bakat itu Kita harus memberi dia Pengalaman semuanya Pengalaman yang banyak Iya kan Banyak mencoba gitu ya Jadi kita gak bisa bilang Dia gak bakat Masak Dia gak bakat renang Tapi kita gak pernah Kasih lain-lain Gitu loh Jadi harus semuanya Dia coba Musik, renang Berkuda Apalah segala macam Gitu Baru nanti kita bisa Lihat dia Mana yang bertahan Kalau gak bisa Kita kasih lainnya Lagi-lainnya Lagi terus-terus Sampai ketemu Gak boleh menyerah Kayak gitu ya Baik Makasih Bunda Layla Boleh Kalau belum berteman ya Cari Bunda Iin Indriani Iya bener kan Iin Indriani ya Mbak Fi Beliau Domisinya di Bogor Beliau Memiliki anak ABK Dan Concernnya di bakat juga Jadi Bagaimana menggali bakat Untuk anak-anak ABK Nanti kita bisa belajar Sama beliau Oke Saya lanjut Pertanyaannya Oh Yang tadi Mbak Layli Yang tadi ternyata Usianya sekarang Sudah 10 tahun Dokternya dulu bilang Kena IQ aja Yang lain insyaallah Mengikuti Tapi lambat Oke Sepuluh tahun Oke saya lanjut ya Gimana Mbak Fi Ada yang mau disampaikan lagi gak Coba ada hasilnya Tes IQ nya berapa Gitu kan bisa lihat Kalau dia hanya IQ saja Ini Maksudnya IQ saja itu Seperti apa Apakah dia dibawa rata-rata Apakah Apa kan ya Iya Masih belum lengkap ya Ini aja lah Kalau mau lengkap Nanti by Jafri dah Ya Jafri lagi Baik banget kan Narasumbernya Malam ini Gak apa-apa Oke Mbak Kita lanjut ya Kita ngejar waktu Ini mudah-mudahan Nuntut ya Dari Bu Alia di Pasuruan Putra saya 10 tahun Cerebal palsi Belum bisa komunikasi Dengan baik Bagaimana cara terapinya Berapa tahun Mbak 10 tahun Cerebal palsi 10 tahun Belum bisa Berkomunikasi ya Iya Gak ada penjelasan Lebih ini ya Motoriknya bagaimana ya Cerebal palsi Mbak Cerebal palsi Ada yang ringan Ada yang parah Kalau yang parah Dia Benar-benar ini Ada yang Belum bisa bangun Bahkan ada Iya Gitu Jadi Gak ada infonya Gak ada infonya Tapi kalau sudah 10 tahun Berkomunikasi Masih kurang Maka Diajak Untuk ini aja ya Kita ke Tingkat dasar aja Sesuai kebutuhan Jadi jangan pakai Patokan umur ya Jadi misalkan begini Kalau sudah 10 tahun itu Daily living aja deh Jadi aktivitas sehari-hari Gitu Jadi misalkan Kebutuhan dasar Makan Minum Buah air Kemudian kemandirian Ya kan Jadi Kita lebih ke Yang tepat guna Istilahnya ya Kalau sudah 10 tahun Kita kan Harus Menyiapkan dia Untuk nantinya Mandiri Maka komunikasi Yang diajarkan Yang terkait Sama kemandirian Contohnya gimana tuh Misalnya komunikasinya Dia butuh makan Ya kan Pada saat jam makan Kita rangsang Kita tanyain Mau makan Mau Ini sendok Pegang sendoknya Gitu Jadi Ayo kita makan Bismillah Misalkan gitu ya Sudah Sudah selesai Ibu bawa Ke dapur ya Piringnya Kalau misalnya Dia memang gak bisa ya Kalau dia bisa Diajarkan juga Untuk membawa ke dapur Ke tempat Cusi piring Yang sehari-hari D Sudah jam 5 Mandi ya Mandi Mau sekarang Mandi ya Mau keramas Keramas Mau Jadi Karena saya juga Gak tahu ya Kondisi anaknya Apakah sebasis itu Gitu kebutuhannya Kalau misal Oh ternyata yang gitu-gitu Bisa bu ya Sudah kita coba Naikkan lagi Tapi tetap Mengarahnya adalah Ke kemandirian Jadi jangan Mengejar ke Misalkan Menulis gitu Kan Kasian ya Nanti terlalu jauh Programnya Bisa dengan Untuk melangsang Komunikasinya Pakai gambar-gambar Ternyata dia sulit nih Untuk ini Karena ada masalah Terhambat gerak Misalkan Karena CP ya Saya gak tahu CP-nya seperti apa Kita bisa pakai Gambar-gambar Adek mau apa Kakak mau apa Kita punya gambar Misalkan gambar roti Gambar susu Gambar apa Nanti dia nunjuk Bisa Oh mau biskuit Oke Ibu ambilkan Mau apa lagi Nanti gitu aja terus Jadi Mengkoleksi gambar-gambar Bisa dari Sehari-hari lah Gunting di majalah Atau kalender Untuk media Latihan berkomunikasinya Dan fokusnya di Daily activity aja Istilahnya bisa di Hajat hidup Untuk dia survive Dan mandiri Karena sudah 10 tahun Kayak gitu ya Bunda Sekarang saya lanjutkan Dari Bunda Ani Di Batam Usia 2,5 tahun Baru bisa ngomong Mama Aka Ayah Ayahnya A-Y-A Bukan ayah Tapi kalau diajak ngobrol Nggak mau natap kita Gimana ya Kalau ditanya ini Apa Belum paham Kalau disuruh buang sampah Udah bisa 2,5 tahun Mbak 2,5 tahun Sepertinya setara di setahun ya Karena baru di satu kata-satu kata Ya kan Kalau nggak mau menatap Berarti dia punya masalah kontak mata Kontak mata ini basic Jadi kalau bisa Diterapi perilaku Karena kontak mata ini perlu Kan kita ngomong sama orang Meskipun tidak full Harus melihat kan tetap butuh lihat Iya betul Gitu Jadi termasuk juga nanti Untuk belajar bahasa Berikut-berikutnya Kalau dia tidak mau lihat orang Nanti susah Hanya dia mengandalkan Auditori saja Akhirnya kan Gitu Iya oke Untuk apa tadi Masalah fokus Diterapi Kemudian Apa tadi Mbak Is Kalau kosa kata ayah Hanya belum ada Nggak apa-apa Yang penting kan masih bisa dipahami kan Ayah gitu kan Nggak harus yang ayah Nanti lah itu ya Nanti sambil jalan Yang penting ayahnya itu Ayah benar Bahwa itu memang untuk ayahnya Ayahnya ya Jadi Latihan fokus dulu berarti ya Baik Oke Kayak gitu ya Bunda Latihan fokus Mbak bisa nggak latihan fokus ini Dilakukan oleh orang tua Atau harus datang ke Profesional Mbak Kalau yang parah Memang harus dibantu Sama terapis Ini dua setengah Gimana dong Parah Dia benar-benar Nggak bisa diem Benar-benar Nggak mau lihat Membuang muka Sampai kita ginikan Tetap nggak mau Kepalanya ke sini-sini Kalau seperti itu Tetap butuh bantuan terapis Tapi Orang tua Bisa melatih di rumah Yang sederhana Adalah Kalau dia tidak lihat Maka Cari matanya Jadi Gini Cari matanya Kita yang gerai Kita yang ini Atau Kalau memang dibutuhkan Difiksasi Difiksasi itu Eh Adek Misalkan namanya Ani Ani Lihat Lihat mama Jadi kita Fiksasi Wajahnya Kita Ini kan ke kita Atau Misalkan Dia sedang pegang Apa yang dia suka Ini misalkan Dia pegang Mobil-mobilan Pegang aja Eh Adek Kita taruh disini Otomatis Dia akan melihat Bendanya Tapi nanti Di sekitar benda itu Kan ada Ada mamanya Ada mamanya Ada wajah kita Nah Pas dia mau lihat Ya gitu Ya pintar Nanti kita pancing lagi Jadi banyak cara sih Intinya memang kita harus Jangan Dibiarkan Dia gak Kamu lihat Ya sudah lah Jangan ya Iya Intinya disitu Jadi Bisa dilakukan Nanti kalau ternyata Memang Dia benar-benar gak mau Parah gitu ya Kategori yang Gak ringan Berarti silahkan Datang ke profesional Gitu ya mbak ya Iya Oke Sekarang ke Pertanyaan berikutnya Dari mbak Ica Anakku dulu Tongnyute Gimana mbak bacanya mbak Tongtai Kayak tadi Iya Tongtai bacanya ya Oh iya Anakku dulu Tongtai Alhamdulillah udah pernah baca Tentang ini Jauh sebelum punya anak Waktu usia 3 hari Saya pastikan Ke DSA Dan usia 5 hari Di insisi Emang bisa kelihatan ya Sejak awal ya Bisa Kalau yang Kalau yang Biasanya untuk Kasus Apa ya Kalau Di rumah Menyusup Yang bagus Itu kan Dislakukan screening Ketika bayi lahir Semua langsung Dilakukan screening Dicek kakinya Tangannya Gitu Dicek Kalau gak ada Kalau gak Maksudnya gak ada Gak ada Maksudnya gak ada screening Dan gak ada informasi Ketahuannya Jadinya kan agak lambat ya Ketahuannya Mungkin di usia Setahun Dua tahun Ya kan Kalau dia screeningnya bagus Terus Sejak lahir pun Bisa terlihat Ada Gejala-gejala ini Apa Down sindrom Sejak lahir Sudah bisa kan Bahkan ada yang Sejak dalam kandungan Juga bisa Kalau dia di usg Yang 4 dimensi Itu dia bisa terlihat Tapi kalau tidak Di usg Yang seperti itu Kan ketahuannya Setelah lahir Tapi ada yang Di diagnosanya Pas lahir itu ada Langsung ada Ada yang nanti Akhirnya kan Tergantung Memang ini Ya Beda-beda ya Kalau di tempat yang bagus Biasanya lengkap Jadi Mbak Ica tadi Ini Bunda Afi Yang dulu jadi pelatih MSS gak Yang latihan Eastman Cemangkalan Iya dong Ini pelatihnya MSS Ya MSS itu apa Muslimah Swimming Squad Ya Kita Komunitas Untuk belajar Berenang Untuk para muslimah Apa kabar Bunda Saya salah satu Murid panjenengan Salim Katanya Mbak Ica Mbak Ica ini temen SMP saya Tuh kan Bulat Udah ya Terakhir nih Dari Mas Haris tadi Yang awal banget Nanya Yang anaknya gak mau makan nasi Sama gak mau bicara Umur tiga tahun tuh Ternyata dia Anaknya ini Bubbling reseptifnya Mau diajak Tos tangan Cium Makannya Susu Roti Roti Wafer Mie Kalau dia bisa makan Roti Mie Berarti itu hanya Soal pembiasaan Jadi mungkin Dulunya Karena nasi Rasanya kurang-kurang Enak mungkin ya Bagi si anak Akhirnya dia menolak Dibiarkan Menolak Dibiarkan gitu loh Dimaklumi Dimaklumi Akhirnya tidak dilatih lagi Karena ternyata Dia bisa makan yang lain Ya kan Gitu Kalau dia bisa makan Roti-roti itu Agak susah loh Karena dia seret Kalau dia bisa Berarti dia sebenarnya Insya Allah gak ada masalah Berarti itu hanya Selera saja Dia gak suka Dan mungkin Latihannya kurang Agak lebih sabar lagi ya Pak Gitu Kalau memang berharap Untuk nasi ya Kalau ternyata Gak apa-apa lah Karbohidrat kan Gak hanya nasi Ya gak apa-apa Monggo mindset Tiap keluarga kan beda ya Gitu Ya Alhamdulillah Udah terjawab Semua pertanyaan Mbak Fy Dan Ternyata sekarang Udah jam 21 Lebih 22 Ada gak Mbak Fy Closing statement Untuk ayah bunda Ataupun siapapun Yang menyaksikan tayangan ini Terkait sama speech delay Monggo Mbak Fy Speech delay Ya Bismillah Pesan saya Jangan meremehkan Setiap kejala Setiap Tanda yang muncul Jika memang Feeling kita Sebagai orang tua Merasa kok sepertinya Ada yang berbeda Kok sepertinya anak saya Tidak seperti yang lain Maka segera cari Cari jawaban Dengan menemui ahli Apakah nantinya Kondisinya aman Artinya tidak ada Masalah yang berat Tidak ada masalah serius Atau ternyata Ternyata butuh segera penanganan Karena semakin dini penanganan Semakin bagus Takutnya semakin terlambat Kan Jadi lebih Apa ya Lebih sulit juga kan Untuk mengejar Ketertinggalannya Gitu ya Jangan pernah Malu Gitu ya Entar-entar saja Gitu spekulasi Jangan Sudah sih Intinya disitu saja Semoga Hari ini Bermanfaat Kalau ada yang kurang jelas Atau ada yang salah-salah Saya minta maaf Boleh jawab Tidak apa-apa Kalau saya Slow respon Harap maklum Tapi insya Allah Saya balas Semuanya Masya Allah Luar biasa ya Teman-teman semuanya Hari ini kita mendapatkan Sebuah informasi berharga Kita dapat harta karun Yang luar biasa banyaknya Ngomongin speech delay Ternyata nanti ada Urusan makan Kemudian ada urusan fokus Dan sebagainya Dan sebagainya Mudah-mudahan ini menjadi Penambah wawasan kita bersama Untuk bisa Mendampingi putra-putri kita Dengan lebih baik Tentu kita tidak sedang Membandingkan diri kita Dengan orang tua yang lain Tidak harus menjadi Lebih baik dari orang tua yang lain Tapi cukup menjadi Lebih baik dari Kita yang kemarin Saya pernah Ada dalam kondisi Menjadi seorang Bunda Orang tua Dari anak-anak yang speech delay Memang rasanya sesuatu Itu sangat menguji Kesabaran Menguji Ketangguhan Kita sebagai orang tua Tapi yakinlah Bahwa segala sesuatu Allah sudah Takar ya Untuk kita Kalau kita diberikan Anak-anak yang demikian Insya Allah Allah merasa kita Dalam orang tua yang tepat Begitu Saya pernah ada di titik terendah Menjadi seorang orang tua Ketika anak saya Terlambat berbicara Dan di suatu hari Habis sholat duha Begitu Dalam kondisi sepi Saya tuh nangis Di atas sajadah Saya merasa galau Segala-galaunya Karena waktu itu Dan saya mengatakan gini Ya Allah Saya ridho Kalau anak saya Harus speech delay Saya ridho Kalau anak saya Memang belum bisa berbicara Seperti anak-anak Pada umumnya Tapi permohonan saya Cuma satu Ya Allah Nanti kalau anak saya Sudah bisa bicara Mohon dengan sangat Tidak ada kalimat Yang keluar dari lisannya Kecuali kebaikan Dan kejujuran Dan Masya Allah Hati kita semakin lapang Dan kita membersamai Putra-putri kita Yang kondisinya memang Berbeda Spesial Tidak sama dengan yang lain Lebih relax Dan kita semakin optimis Menemani putra-putri kita Begitu ya Mbak Afi Terima kasih banyak Mbak Afi Sama-sama Atas terinya pada malam hari ini Insya Allah sangat-sangat bermanfaat Mudah-mudahan apa yang disampaikan Menjadi jariah kebaikan Untuk Mbak Afi Amin Melebihi batas usia Terus mengalir untuk Mbak Afi Dan keluarga Teman-teman Bagi yang masih membutuhkan Konsultasi lebih lanjut Boleh ya Bisa langsung inbox Ke Mbak Afia Latifah Yang namanya sudah Saya tag Akunnya sudah saya tag Di postingan ini Teman-teman silahkan inbox Silahkan bertanya Bagi yang ternyata Membutuhkan Terapi Jika nanti memungkinkan Bersama Mbak Afi Silahkan bisa Juga Ikut di Terapi Almas Yang saat ini Posisinya di Sidoarjo Tapi kita bisa online Insya Allah kayak gitu Terima kasih banyak Mbak Afi Salam ya Buat Semuanya Barakallah Baik teman-teman Kita akhiri Forum kita pada malam hari ini Tenang aja Bagi yang terlambat mengikuti Ataupun belum sempat Lihat tayangan ini Video ini masih akan Bisa tetap disimak Sampai besok 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 dan besok Selama postingan ini Tidak terhapus Mudah-mudahan Semakin banyak yang melihat Dan semakin banyak yang Mendapatkan kebermanfaatan Saya ucapkan terima kasih Kita ketemu lagi Di Tanya Suka-Suka Episode 11 Nah kita masih ada Di bulan Oktober Ini adalah Bulan Peduli Disleksia Pekan depan kita akan Bicara dengan tema Disleksia Pada putra-putri kita Bersama Dr. Santi Cahyadini Sampai ketemu Pekan depan Saya mohon maaf Undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih